Pendekar Botak Jilid 4. HMMM Orang Siow itu memang harus dimampusi katanya dengan nada dingin. Belasan tahun yang lalu aku pernah mengampuni jiwa anjingnya waktu dia berlutut miah nangis meminta ampun kepadaku, ternyata sekarang dia melakukan kejahatan lagi. HMMM, coba saja lihat kau nanti, begitu aku bebas dari hukumanku ini, pasti aku akan membunuhnya. Mendengar perkataan si kakek, mole jadi heran sekali. Jadi-jadi Eloo Chiampuei kenal dengan Orang Siow itu tanyanya. Kakek itu mengangguk. Awotek Li hanyalah seorang Bu Beng Siow Chut dia menyahuti. Bu Beng Siow Chut berarti penjahat kecil tak bernama. Mole mengangguk, dia duga kakek ini tentu liahai sekali ilmu silatnya. Karena jago seperti Awotek Li masih dianggap sebagai Bu Beng Siow Chut. Cepat mole berlutut. Apakah-apakah Bu Acapuei boleh meneduh di dalam goa ini bersama Lo Ociampuei tanya si bocah dengan cepat. Metu si kakek jadi mencilak memain. Goa ini memang sengaja kebuat, dan tidak sembarangan orang yang boleh memasukinya. Siapa saja yang telah salah langkah kaki memasuki goa ini harus mampus. Tetapi selain memang orang itu bersedia menjadi muridku yang setia, maka dia akan kuampuni dan sebagai muridku sudah wajar kalau dia tinggal bersamaku di dalam goa ini. Nah bocah tegasnya kau mau tidak menjadi murid setiaku, kalau memang kau bersedia, maka kau boleh menetap sini, tetapi kalau tidak, HMMM. Kau akan ku bunuh. Mole jadi mendongkol melihat sikapannya si kakek. Tetapi karena dia memang si kakek sedang dalam penyiksaan begitu, maka dia mengangguk juga. Baiklah. Aku bersedia untuk menjadi murid Lo Ociampuei dia menyahuti. Tampak wajah si kakek berseri gembira. Bagus. Bagus. Dan cepat kau laksanakan peradatan pengangkatan. Guru kata si kakek. Mole berlutut di kaki si kakek, dia menganggukkan kepalanya tiga kali sambil memanggil suhu. Setelah itu si kakek tertawa gelap. Bagus. Bagus. Dengan adanya kau sebagai muridku, maka dengan sendirinya dunia persilatan akan tenang kembali kata si kakek. Tetapi untuk seterusnya kau tidak boleh menganggap siorang Persia yang menamakan dirinya Ang Wang Iajin itu sebagai gurumu lagi. Mole mengangguk. Memang tadinya T.E.K.O. juga tidak menganggap Ang Wang Iajinelo Ociampuei sebagai guru T.E.K.O. menyahuti Mole. Dia telah merubah kata membahasakan diri, dia menggunakan perkataan T.E.K.O. yang berarti murid. Si kakek mengangguk senang. Ya, ya, kau akan menjadi seorang muridku yang jago dan kosan sekali, tak akan ada orang yang sanggup menandingi kepandayanmu kata si kakek. Tiba Mole seperti teringat sesuatu. Cepat dia berdiri dan menghampiri si kakek. Suhu apakah tidak lebih baik ku tolong membukakan rantai yang mengikat kedua tulang paipa suhu tanyanya. Si kakek menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan. Jangan katanya dengan gugup. Jangan kau membukakan ikatan itu. Ini memang sengaja yang ku lakukan sendiri. Aku menghukum diriku sendiri, karena aku telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Tanda seru. Mole jadi heran, dia mendengar bahwa kakek ini menghukum dirinya begitu macam atas kemauannya sendiri. Apakah kakek ini sinting atau waras tanda seru? Sedang si bocah bengong, si kakek telah menghela nafas. Mole kau tentu heran melihat keadaanku ini, bukan tanya si kakek lagi. Harus kau ketahui, bahwa aku sengaja menghukum diriku ini karena telah kesalahan tangan membunuh orang. Dan kalau memang aku terhukum seperti ini, bagaimana aku harus mencari makanan untuk menang sel perut? Sedangkan aku di sini hanya berseorang diri tanda seru. Mole jadi berpikir benar juga perkataan si kakek. Dia jadi tambah heran. Melihat si bocah yang telah menjadi muridnya itu bingung sekali, si kakek menunjuk ke arah sebuah keranjang di dekat kakinya sambil berkata, Aku selamanya memakan buah kering itu. Satu hari satu butir. Kau tentu telah melihat bukan pohon sianku kim yang di luar itu sudah tidak mempunyai buah? Nah, buah dari pohon itulah telah kukeringkan. Pohon itu baru berbuah setelah 20 tahun lagi. Mole melihat ke arah keranjang itu tampak banyak sekali buahan kering di dalam keranjang tersebut, yang tinggi dan besar sekali. Tetapi yang membuat Mole tetap heran tadi si kakek mengatakan bahwa dia satu harinya hanya memakan satu butir buah itu saja. Apakah itu dapat mengenyangkan perutnya? Si kakek seperti juga dapat membaca jalan pikiran si bocah, dia tertawa. Kalau memang buah biasa saja, jelas tidak bisa mengenyangkan biarpun memakannya 5 atau 10 buah kata si kakek. Tetapi buah ini adalah buah dewata, maka dari itu, siapa saja yang memakannya satu butir saja, tentu akan dapat menambah weh-ekangnya. Dengan memakan satu buah setiap harinya aku sudah merasa kenyang. Mole hanya mengangguk saja, dia tidak memberikan komentar atas kata si kakek. Si kakek telah menghela nafas. Apakah kau mau mendengarkan ceritaku, bocah tegurnya dengan suara yang asran. Nah, duduklah kau di situ, aku akan menceritakan kepadamu mengapa aku telah menyiksa diriku demikian macam. Mole menuruti perintah si kakek. Dia duduk dekat kaki kakek itu, yang tetap masih tergantung di dinding karena kedua pipe-nya masih terikat oleh rantai besi. Dapat dibayangkan kalau manusia biasa yang terhukum seperti itu, pasti akan menderita kesakitan yang luar biasa. Kala itu si kakek telah batuk beberapa kali. Sebelumnya kau ketahui dulu, aku biasanya digelari oleh sahahat di dalam rimba persilatan sebagai Sien Kun Kim Ho. Kata Sien Kun Kim Ho berarti bangau emas pukulan dewata. Dan aku sangat ditakuti sekali serta disegani oleh kawan maupun lawan karena selama aku di dalam kalangan Kang O, Sungai Telaga, belum pernah aku menemui tandingan. Maka banyak penjahat yang bersembunyi kalau memang mereka mendengar aku atau melihat aku mendatangi tempat mereka. Tanda seru. Waktu bercerita sampai di situ, tampaknya si kakek bersemangat sekali. Dan disebabkan oleh hal itulah, maka aku jadi agak angkuh dan sombong. Lagi pula aku sering berlaku telengas sekali ceroboh sekali sifatku. Mulai mendengarkan terus cerita si kakek, dia sering menganggu kalau cerita si kakek sampai pada peristiwa yang menegangkan. Dan kakek itu menceritakan terus riwayatnya mari kita ikuti cerita kakek itu. 14. KAKAK yang tergantung di rantai disebabkan tulang paipenya terbelenggu oleh rantai besi itu memang di dalam kalangan Kang O, Sungai Telaga, diberi gelaran Sien Kun Kin Ho atau Bangawa Emas Pukulan Dewata. Dan nama sebenarnya dari kakek itu adalah Chiang Po Chie. Kepandayan yang dimiliki oleh Chiang Po Chie benar luar biasa sekali. Kakek ini sangat ditakuti sekali oleh seluruh jago rimba persilatan. Dan mungkin di dalam kalangan Kang O dia sudah tak akan menemui tandingannya karena kepandayannya memang sudah sempurna benar. Sebagai mana jago yang kosan dan mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, maka adat Sien Kun Kin Ho ini pun mempunyai adat yang aneh sekali. Tangannya telengas dan bengis sekali, kalau memang dia mengetahui bahwa lawannya itu seorang penjahat baik penjahat kecil maupun penjahat besar, pasti akan dibunuhnya. Disebabkan itulah Sien Kun Kin Ho sangat ditakuti oleh orang di dalam kalangan Buen, Rimba Persilatan. Tetapi, di samping ditakuti oleh jago rimba persilatan, sebetulnya juga Sien Kun Kin Ho merasa jari kepada seseorang. Dia sangat tunduk sekali kepada orang itu kalau memang orang itu mengatakan bahwa dia harus melakukan ini, pasti tidak akan melakukannya, atau juga kalau memang orang itu melarang dia membunuh orang yang menjadi lawannya, pasti tidak akan mematuhi permintaan orang itu. Orang yang ditakuti oleh Po Chie ialah seorang wanita tua yang sudah menjadi nenek. Nenek itu bernama Fuy Lan dan Si Oen. Dulu semasa mudanya Po Chie telah jatuh cinta kepada gadis yang bernama Oen Fuy Lan, dan diami ngejar gadis itu, yang menjadi putri dari seorang Piausu. Tetapi malangnya Fuy Lan tidak mencintai Po Chie, dia telah menolak cinta Po Chie, sehingga Po Chie jadi kecewa dan patah hati. Namun biarpun begitu Po Chie masih mencintai Fuy Lan, sampai mereka telah menjadi nenek dan kakek, Po Chie masih mencintai Fuy Lan. Tetapi nenek itu tetap saja selalu mengelakkan pertempuran di antara mereka, karena nenek ini juga telah patah hati, karena cintanya. Ditolak seorang lelaki di saat dia jatuh cinta maka dari itu, Fuy Lan telah mengambil ketetapan bahwa dia akan hidup menyendiri. Kalau memang ada seorang jago di dalam rimba persilatan yang sedang dikejar oleh Po Chie yang akan membunuhnya, maka jago rimba persilatan yang sedang ketakutan itu pasti akan melarikan diri mencari Fuy Lan. Mereka akan meminta pertolongan si nenek. Fuy Lan adalah seorang yang berhati lemah, kalau memang orang meminta pertolongan padanya, maka dia tidak bisa menampik atau menolaknya. Seringkali Fuy Lan melarang Po Chie memusuhi orang yang meminta pertolongan itu. Dan Po Chie terpaksa harus meluluskan permintaan Fuy Lan karena biarpun dia telah menjadi seorang kakek dan Fuy Lan telah menjadi seorang nenek yang bermuka keriput, poh dia masih mencintai Fuy Lan. Pada suatu hari, dikali Chiang Po Chie sedang bertempur dengan seorang Oopak, tiba muncul seorang bertopeng yang menolongi Oopak itu. Po Chie menduga bahwa orang yang menolongi Oopak itu adalah seorang jago sewaan dari Oopak itu, maka dia jadi tambah bengis dan telegas. Dalam pertempuran yang seru, akhirnya Oopak itu dan orang yang bertopeng yang menolongi Oopak itu dapat dibunuh oleh Po Chie. Tetapi betapa terkejutnya hati Po Chie tak kala dia membuka topeng orang itu. Orang itu ternyata bukan lain dari Fuy Lan. Ternyata Oopak itu telah meminta pertolongan Fuy Lan untuk melindungi dirinya dari kejaran Po Chie. Dan nenek ini telah menyanggupi. Karena untuk meminta Po Chie jangan memusuhi Oopak itu dengan memohon belas kasihan karena si kakek memang masih mencintai dirinya, Fuy Lan merasa malu. Karena sudah terlalu sering kali. Maka dari itu dia mengambil jalan dengan topeng mencoba untuk menempur Po Chie. Tetapi kepandaian si nenek terpaut jauh sekali kalau dibandingkan dengan Po Chie. Dan, Chiang Po Chie jadi menyesal benar-benar dengan hati yang hancur waktu mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu ada ah si nenek yang dicintainya. Dia sampai menangis tiga hari tiga malam. Tadinya Chiang Po Chie mengambil keputusan akan memburuh diri guna menyusul arwah si nenek ke neraka. Tapi akhirnya dia merobah pikiran, dia menghukum dirinya sendiri dengan menembusi tulang pai-painya menggunakan rantai besi di dalam jurang itu, sehingga akhirnya sampai mole datang ke tempat itu. 0.00 MNDNGAR cerita Chiang Po Chie, si kakek yang bergelar Sin Kun Kim Ho, mole jadi mengelah nafas. Wajah si bocah jadi agak pucat. Dia tidak menduga bahwa kakek ini benar mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa sekali, karena telah membunuh orang yang dicintainya tanpa sengaja, dia telah menyiksa dirinya begitu macam. Sin Kun Kim Ho sendiri telah mengelah nafas. Nah begitulah cerita riwayatku kata si kakek. Tetapi sayangnya sejak aku melakukan hukuman diri sendiri ini, aku jadi tidak bisa membantu pihak yang lemah dari genjetan dan tindasan si kuat tetapi jahat sehingga banyak orang yang bersengsara. Mole menganhguk. Ya seharusnya Suho, tidak menyiksa diri sampai demikian macam, kata si bocah. Kalau memang Fuilan Popo melihat keadaanmu ini, dia tentu binasa dengan metu, tak kereneram. Kalau mendengar cerita dari Suho, Fuilan Popo adalah seorang wanita yang berhati agung dan asih. Dia selalu mengulurkan tangan menolong orang yang datang meminta pertolongannya, walaupun Fuilan Popo mengetahui bahwa orang yang datang meminta pertolongannya itu adalah seorang penjahat besar, tetapi toh dia masih menolongnya. Mole membahasakan diri Fuilan dengan sebutan Fuilan Popo, yang berarti nenek Fuilan. Si kakek Sin Kun Kim Ho tidak menyahuti, dia hanya menghela nafas dengan kepala tertunduk. Dan dengan Suho menghukum diri sendiri sampai demikian macam, maka Fuilan Popo tentu tidak senang karena orang lemah yang membutuhkan pertolongan Suho jadi tidak bisa memperoleh pertolongan yang mereka harapkan itu bukankah lebih baik lagi kalau memang Suho memenuhi dan menebus dosa Suho dengan melakukan sebanyaknya, perbuatan baik menolong sesama manusia. Mendengar perkataan mole, tiba Sin Kun Kim Ho tertawa gelap, suara tertawanya itu menggema lama di dalam ruangan dalam gua hua ini. Akhirnya setelah tertawa dengan suratawanya yang aneh itu, metusi kakek mencilak dengan cepatnya. Kau benar bocah. Kau benar katanya dengan suara seperti juga menangis. Aku harus menerjunkan diri ke dalam rimba persilatan lagi untuk menolong si lemah. Ini untuk memuaskan hati Fuilan agar dia mati dengan metu yang meram. Setelah berkata begitu, tahu tangan Sin Kun Kim Ho terulur ke atas. Dia melepaskan jepitan kedua belenggu besi pada tulang paipenya. Melihat ini mole jadi girang sekali, dengan gembira dia berusaha membantu gurunya untuk membuka belenggu besi itu. Tetapi si bocah tidak menyangka sedikitpun bahwa belenggu besi yang besar itu sangat berat sekali. Waktu dia mencoba untuk memegangnya, dia jadi meringis dan besi itu terlepas dari cekalannya, jatuh berkontrangan ke tanah. Sin Kun Kim Ho melihat kelakuan muridnya ini jadi tersenyum. Nanti kalau memang kau telah mempelajari ilmu silat yang kuariskan kepadamu, maka kau akan menjadi seorang jago yang luar biasa sekali, bocah kata Sin Kun Kim Ho. HMM jangankan besi sebesar ini, sedangkan sepuluh kali lebih tebal, kau pasti akan bisa mematahkannya. Mole jadi gembira sekali. Dia memijitkan kaki dan tangan guru barunya ini. Si bocah merasa kasihan kepada kakek ini yang telah menyiksa dirinya begitu macam karena telah kesalahan membunuh orang yang dicintainya. Sin Kun Kim Ho sendiri pun jadi girang sekali melihat bahwa murid yang baru diterimanya ini ternyata cerdas lagi pula pikiran si bocah sangat encer sekali, dapat berpikir jauh, menyadarkan kakek tersebut dari ketelolannya. Dan Sin Kun Kim Ho telah berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan mendidik bocah ini agar menjadi seorang jago yang luar biasa sekali. Sejak hari itu mole menetap di dalam goa itu bersama Sin Kun Kim Ho. Setiap hari mereka memakan buah sianko kim, yang menurut Sin Kun Kim Ho adalah buah dewata. Hari demi hari telah mereka lalui di dalam goa itu bersama. Dan sejak adanya mole maka Sin Kun Kim Ho jadi pulih kegembiraannya. Setiap hari dia mendidik mole di dalam segi ilmu silat yang tinggi dan sempurna sekali, sehingga dengan cepat sekali mole memperoleh kemajuan baik di dalam segi ilmu silat Wee Koh lembek baik pun di segi ilmu buah keh keras, maka semuanya itu telah dapat dikuasainya. Begitu juga Wee Kangnya telah dilatih sempurna betul, lebih dia setiap memakan buah sianko kim, buah dewata, sehingga dengan cepat dia telah mengalami kemajuan yang pesat sekali hari demi hari telah membawa perubahan pada diri mole. Tanpa dirasakan oleh mereka guru dan murid telah tiga tahun mereka berdiam di dalam goa itu. 0.00 HIDUP di dalam jurang itu bersama Sin Kun Kim Ho membawa ketenangan bagi diri mole. Dia senang dan betah sekali tinggal di goa itu, sehingga di dalam waktu tiga tahun yang panjang itu seperti juga tidak dirasakan oleh mole. Dia berlatih terus dengan giat. Kepandaian mole di dalam tiga tahun itu telah mencapai kesempurnaan, karena Sin Kun Kim Ho memang mempunyai kepandaian yang luar biasa liahainya. Sekarang mole bukan seperti bocah tiga tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda tanggung yang mempunyai wajah yang cakep. Lagi pula, kepandaiannya juga telah luar biasa sekali, dan dia sering melompati batu jurang itu dengan ringan sekali, serta M, Lai sering melompati jurang itu sampai ke atas, dia menaikinya dengan ilmu cecak merayap yang diajari oleh Sin Kun Kim Ho. Tetapi walaupun mole sering naik sampai ke atas jurang itu, kembali ke dunia bebas, toh si bocah tetap tidak mau meninggalkan goa itu. Dia selalu kembali ke dalam goa untuk menemau isuhunya yang kosan itu. Hanya yang membuat mole jadi heran dan berkulatir rambutnya setiap hari jadi semakin sedikit. Hal itu terjadi waktu dia melatih tenaga WEK tingkat tinggi, dia mulai memecahkan tantiannya, toatian dinitiannya, urat besar itu begitu terbuka, begitu tampak reaksi pada rambutnya yang rontok sedikit demi sedikit. Menurut keterangan Sin Kun Kim Ho bahwa hal itu terjadi karena si bocah sebelum melatih WEK, e-keng telah memakan buah sehingga menimbulkan reaksi. Malah setelah menjelang setahun rambut mole jadi rontok seluruhnya. Dengan sendirinya di kepalanya itu sudah tak ada sehelai rambut lagi, dia menjadi gundul pelontos. Tetapi hal itu tidak menyedihkan hati mole. Dia malah girang sekali, karena semua urat jalan darah besarnya telah berhasil ditembusnya, sehingga dia sekarang memiliki ilmu tenaga dalam, WEK, yang luar biasa sekali. Kalau memang sekarang yang menghadapi mole adalah jago seperti Au Tekli dan kedua orang bertopeng yang menculik dirinya. Pasti mole akan dapat membinasakan orang itu dengan mudah sekali, semudah membalik telapak tangannya sendiri. Tanpa disadari oleh mole sendiri, dia telah menjadi seorang jago luar biasa di bawah gembelengan Sien Kun Kim Ho Chiang Po Chiye. 15. KITA tinggalkan dulu mole yang sedang berlatih ilmu silat luar biasa di bawah gembelengan Sien Kun Kim Ho Chiang Po Chiye di dalam goa di dalam jurang yang dalam itu. Kita kembali kepada Ang Wang Iai Jin yang pada malam itu telah mengejar orang yang menculik mole, dan dia dengan cepat menuju ke lembah Cui Hei Kok. Sedang mengejar begitu, darah Ang Wang Iai Jin bergolak, dia telah bersumpah akan membunuh mampus orang yang menculik murid kesayangannya itu. Seharian penuh Ang Wang Iai Jin melakukan pengejaran itu tak hentinya. Akhirnya dia sampai ke mulut lembah Cui Hei Kok. Ternyata lembah itu tidak begitu besar. Tetapi kalau menurut ilmu perang, maka letak dari lembah tersebut sangat strategis sekali, sebab dapat menyediakan pasukan perangkap kalau memang musluh menerobos masuk. Ang Wang Iai Jin berhenti berlari ketika sampai di mulut lembah itu. Dia mengawasi sekitar lembah itu, dilihatnya keadaan sunyi sekali. Tak tampak seorang manusia pun di sekitar lembah itu, sehingga Ang Wang Iai Jin jadi berlari sesaat lamanya lagi memasuki lembah itu dengan penasaran. Sedang jago Persi ini berlari dengan hawa amarah memenuhi hatinya, tiba di depannya muncul tiga orang bertopeng yang menghadang perjalanan jago Persia tersebut. Ang Wang Iai Jin sedang diliputi oleh hawa amarah yang sangat. Maka dari itu melihat orang bertopeng yang berpakaian sama dengan orangnya siap itu, menyebabkan darah Ang Wang Iai Jin jadi meluap. Tahan! Sebutkan nama dan shimu dan apa maksudmu memasuki lembah ini bentak salah seorang ketiga penghadangnya yang memakai topeng itu. Tetapi Ang Wang Iai Jin tidak menghentikan larinya, dia berlari terus, dan waktu sudah berada dekat dengan keitga penghadangnya itu, dia menghibaskan tangannya. Minggir tanda seru bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Kibasan tangan Ang Wang Iai Jin seperti juga sapuan angin keras yang menyebabkan ketiga orang bertopeng yang menghadangnya jadi terpental. Ketiga orang bertopeng itu ambruk di tanah dengan menderita kesakitan yang hebat. Cepat ketiganya merangkak bangun. Sedangkan Ang Wang Iai Jin telah menghentikan larinya, dia menatap ketiga orang bertopeng itu dengan pandangan matu yang bengis sekali. Di mana orang siap itu bentak Ang Wang Iai Jin dengan suara yang mengguntur. Ketiga orang bertopeng yang baru saja merasakan lihainya jago persia tersebut, jadi keder dan agak juri, mereka tidak berani sembarangan untuk bertindak. Salah seorang di antara mereka, yang mungkin lebih cepat dapat menguasai goncangan hatinya, telah maju. Dia merangkapkan kedua tangannya mensama dengan jura kepada Ang Wang Iai Jin. Bolehkah Boan Pue mengetahui nama dan gelaran L.O. Chin Pue? Yang mulia? Tanyanya dengan suara yang berubah sopan sekali. Ang Wang Iai Jin sedang diamuk oleh hawa amarah yang sangat. Maka itu dia sudah tidak memperdulikan pula adat dan peraturan sopan santun. Dia hanya mendengus belaka. Kuping kalian tuli bentaknya dengan suara yang tetap mengguntur. Apakah kalian tidak mendengar aku menanyakan pada kalian di mana orang yang menamakan dirinya yap itu tanda seru. Saking jirinya mendengar bentakan Ang Wang Iai Jin, orang bertopeng ini jadi mundur selangkah ke belakang. Yap Elo Ociampue Yap Elo Ociampue ada di dalam lembah dan Elo Ociampue ada keperluan. Apakah dengan Yap Elo Ociampue kata orang bertopeng itu dengan suara yang ragu. Dia melihat orang yang mempunyai potongan muka seperti penduduk asli Tionggoan tersebut sangat kasar dan berangasan sekali, sehingga mereka jadi agak kejari. Ang Wang Iai Jin ketawa dingin. Aku mau membunuh orang siap itu katanya sambil menjejakan kakinya. Tubuh Ang Wang Iai Jin dengan cepat mencelat, dia berlari ke dalam lembah. Ketiga orang bertopeng itu terkejut mendengar perkataan Ang Huak Le Jin. Mereka jadi dim terpaku sesaat lamanya. Tetapi tak lama kemudian mereka tersadar dengan terkejut, ketiganya saling pandang sesaat lamanya. Kemudian dengan cepat mereka berlari ke dalam lembah akan menyusul Ang Wang Iai Jin, si jago persia itu. Ang Wang Iai Jin telah mengerahkan ginkangnya, ilmu lari cepat untuk memasuki lembah itu. Tubuhnya mencelat dengan cepat sekali, seperti juga berkelebatnya sebuah bayangan hantu belaka. Tetapi waktu dia sampai di dekat tikungan batu gunung, dari balik batu gunung itu muncul tiga orang bertopeng lagi yang menghadang perjalanannya. Tahan teriak ketiga orang itu hampir berbareng. Tetapi belum lagi orang itu berkata-kata lebih lanjut, Ang Wang Iai Jin telah berlari sampai di dekatnya, tanpa mengatakan sepatah kata, Ang Wang Iai Jin telah mengibaskan tangannya. Seperti ketiga orang bertopeng yang menghadangnya terlebih dahulu, maka ketiga orang bertopeng yang kali ini pun telah terjungkel seperti tersapu oleh angin yang tidak tampak. Ketiga orang bertopeng ini terkejut sekali, padahal mereka mempunyai kepandayan ilmu silat yang cukup lumajan, dan sampai bisa direbunkan begitu mudah dengan sekaligus oleh Ang Wang Iai Jin biasa dibayangkan tingginya kepandayan jago persia tersebut. Dengan cepat ketiga orang bertopeng itu bergulingan dan melompat berdiri lagi. Ternyata setelah mengibaskan tangannya membuat ketiga orang bertopeng itu terjungkel, Ang Wang Iai Jin telah berlari terus. Dia tidak memperdulikan ketiga orang bertopeng itu, dia telah meninggalkannya dengan maksud agar secepatnya dapat sampai di lembah itu, di mana dia akan menemui orang siap dan meminta pertanggungan jawab dari orang siap itu tentang diri Moe. Ketiga orang bertopeng ini yang sedang berdiri bengong dengan hati yang keder untuk mengejar Ang Wang Iai Jin, tiba orang bertopeng lainnya yang dari mulut lembah yang sedang mengejar ke dalam telah sampai di situ. Mereka jadi saling pandang, kemudian salah seorang di antara mereka menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Mari kita kejar kata salah seorang di antara mereka sambil menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat akan mengejar. Kelima orang bertopeng lainnya juga cepat mengikuti perbuatan kawannya itu. Mereka melakukan pengejaran terhadap diri Ang Wang Iai Jin ke dalam lembah tersebut. Lagi pula mereka percaya, begitu berada di dalam lembah, tenta terdapat banyak sekali kawan mereka yang mempunyai kepandayan tinggi. Di sana mereka boleh tidak jari menghadapi Ang Wang Iai Jin. Tetapi walaupun mereka telah mengejar sekian lama, tetap saja mereka tidak melihat bayangan jago Persia yang bergelar hiatok sin kun itu. Sedangkan Ang Wang Iai Jin sendiri telah berlari dengan pesat ke dalam lembah itu. Semakin ke dalam memasuki lembah itu, maka Ang Wang Iai Jin melihat lembah tersebut semakin lebar. Waktu Ang Wang Iai Jin sedang berlari begitu, tiba ke arahnya menyambar tiga batang piau, senjata rahasia gelap, yang menyambar dari sampingnya. Ketiga batang piau itu menyambar dengan disertai tenaga timpukan yang kuat sekali. Belum lagi ketiga piau itu mengenai tubuh Ang Wang Iai Jin, serangan tersebut telah dapat dirasakan menyambar dengan keras. Ang Huar Iai Jin mempunyai matu yang celi, dia juga awas sekali. Melihat datang menyambarnya ketiga batang senjata gelap tersebut. Dia tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya, terdengar suara tering-tering-tering yang cukup keras, tampak ketiga batang piau itu telah dapat dijepit oleh jari telunjuk Ang Wang Iai Jin. Terdengar seruan keras bercampur oleh perasaan kagum dari belakang batu gunung. Sedangkan Ang Wang Iai Jin telah menghentikan larinya, tahu dia telah mengayunkan tangannya, maka ketiga batang piau yang dapat dijepitnya itu telah dilontarkan kembali ke arah batu gunung itu, yang menurut dugaan dari Ang Wang Iai Jin di mana orang yang telah membokongnya itu bersembunyi. Ketiga batang piau itu meluncur dengan cepat dan mengandung kekuatan yang hebat sekali. Dengan cepat ketiga batang piau itu membentur batu gunung tersebut. Tetapi hebatnya ketiga batang piau itu bukannya meluruk jatuh ke bawah, melainkan telah menancap dalam di batu gunung itu. Ini dapat menunjukkan betapa kuatnya tenaga timpukan dari Ang Wang Iai Jin. Terdengar seruan bagus yang disusul kemudian dengan mencelat kelur sesosok tubuh. Ang Wang Iai Jin mementang matanya, Dia melihat orang yang melompat keluar dari batu gunung itu adalah seorang lelaki, tetapi orang itu mengenakan topeng pada wajahnya. Gerakan orang bertopeng ini cukup gesit sekali, waktu kedua kakinya hinggap di tanah, maka Ang Wang Iai Jin dapat menduga bahwa orang tersebut mempunyai kepandayan yang tidak rendah. Sedangkan orang bertopeng itu telah mengawasi Ang Wang Iai Jin dengan pancaran metu yang tajam sekali. Apakah kau utusan dari Kepang tegur orang bertopeng itu dengan suara yang mengguntur? Ditegur begitu Ang Wang Iai Jin mendengus memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Utusan Kepang tanyanya dia berbalik menanya pada orang itu. HMMM baru saja aku mengubrak abrik orang Kepang itu. Tanda seru, aku adalah aku, aku tidak pernah berhubungan dengan pihak Kepang manapun, dan kedatanganku kemari untuk mengurus persoalanku pribadi dengan kalian. Tanda seru, waktu mendengar bahwa Ang Wang Iai Jin bukan utusan dari pihak Kepang, pancaran metu orang itu jadi berubah agak mereduk. Jadi-jadi kau benar bukan orangnya Kepang? Yang tanya orang itu dengan suara yang berubah jadi lunak, lagi pula dia malah menghampiri ke arah Ang Wang Iai Jin beberapa langkah kemuka. Ang Wang Iai Jin kembali mendengus dengan suara yang mengejek. Apakah kau tuli tegurnya dengan tak senang? Sudah ku katakan. Bahwa aku baru saja melabrak orang Kepang itu. HMMM cepat kau terangkan kepadaku, di mana bersembunyinya orang siap. Mendengar perkataan Ang Wang Iai Jin yang terakhir, wajah orang bertopeng itu jadi berubah hebat, hanya tidak tampak oleh Ang Wang Iai Jin, karena orang mengenakan topeng. Metu orang itu juga jadi memancar bengis lagi. Ada keperluan apa kau mau mencari apelo ociampu ee tegur orang itu dengan suara yang berubah jadi meninggi dan bengis. Akanku bunuh dia menyahuti Ang Wang Iai Jin dengan asaran, dia juga berulang kali memperdengarkan suara tertawa mengejeknya. Kembali metu orang bertopeng itu mencilak memain, nyata sekali dia sedang diliputi kegusaran yang sangat. Siapa kau? Dan mengapa-mengapa kau memusuhi apelo ociampu ee tegur orang itu? Sebetulnya Ang Wang Iai Jin tidak mau melayani otang ini, tetapi akhirnya dia merubah pikirannya juga. Dia mau memancing agar orang yang menamakan dirinya Yap itu keluar menunjukkan dirinya melalui orang bertopeng ini, maka dari itu Ang Wang Iai Jin telah berkata lagi sebetulnya aku dengan orang siap itu tidak ada sangkut pautnya, namun dengan tidak keruan juny trungannya, tak angin tak hujan, dia telah menculik muridku. HMM. Kalau memang sampai muridku itu mengalami cedera sedikit saja, atau dia memperoleh perlakuan yang tidak baik, aku pasti akan membunuh mampus orang siap itu. Metu orang itu kembali mencilak memain, dia juga heran Ang Wang. Iai Jin mengatakan bahwa orang yang dinamakan olehnya tadi sebagai Yap Elo Ociampuae, orang tingkatan tua siap itu telah menculik murid jago Persia tersebut. Setahu dia, Yap Elo Ociampuae-nya itu tidak pernah keluar dari lembah ini. Dia yang selalu menemani Yap Elo Ociampuae itu. Maka dari itu, cepat dia merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Ang Wang Le Jin. Mungkin Heng Tai salah paham dan salah mengerti kata orang bertopeng itu dengan suara yang disabarkan. Atau mungkin juga Yap Elo Ociampuae itu difitnah oleh orang. Setahu ku Yap Elo Ociampuae tidak pernah meninggalkan lembah ini. Maka mengherankan sekali kalau memang Elo Ociampuae mengatakan bahwa Yap Elo Ociampuae telah menculik murid Elo Ociampuae-nya. Mendengar perkataan orang bertopeng itu, wajah Aik Awang Iai Jin jadi berubah. Kau jangan berdusa bentaknya dengan bengis. Sudah jelas memang orang siap itu yang telah meninggalkan surat tantangan tanda seru. Orang bertopeng itu jadi mengerutkan alisnya. Dimana Elo Ociampuae menemukan surat itu tanyanya kemudian. Ang Wang jadi bersangsi untuk menyebutkan bahwa surat itu ditemukan di markas Kaipang, karena suatu kemungkinan besar dirinya tentu akan diduga meta orang Kaipang itu. Sedang si jago persia ini ragu, maka orang bertopeng itu telah bertanya lagi. Dimanakah Elo Ociampuae menemukan surat itu tanyanya lagi? Maksud Boampuae surat yang ditinggalkan oleh Yap Elo Ociampuae seperti apa yang dikatakan oleh Elo Ociampuae? Ang Wang Le Jin mendengus. Apakah kau kira aku mau mendusa dirimu? Bentaknya mendongkol sekali. Aku sedang melabrak orang Kaipani, termasuk ketua golongannya, yaitu orang Siow yang itu tetapi dengan pengecut sekali orang Siap tersebut telah menculik muridku, malah dia telah meninggalkan sepucuk surat yang ditanda tanginya, di mana menantang ketua golongan pengemis Kaipang tersebut untuk datang ke lembah Cui Hei Kok. Maka dari itu, disebabkan muridku diculik oleh orang Siap itu, maka aku mengejarnya ke lembah ini cepatlah kalian bebaskan muridku, dan mungkin aku mau menganggap habis sampai di sini saja persoalan ini. Tetapi kalau tidak, HMMM, Hiatok Sin Kun tidak pernah bicara main. Wajah orang bertopeng itu berubah hebat. Coba kalau memang dia tidak mengenakan topengnya itu, pasti Ang Wang Ie Ji akan melihat tegas perubahan wajah orang itu. Jadi-jadi Eloo Chiampo'e adalah Hiatok Sin Kun Eloo Chiampo'e. Tanda tanya-tanya orang bertopeng itu dengan suara yang agak tergetar. Hiatok Sin Kun mengangguk. Tetapi belum dia berbicara menyahuti pertanyaan orang, tiba di belakang mereka terdengar suara ribut. Tampak keenam orang bertopeng yang mengejar Hiatok Sin Kun telah sampai di dekat tempat itu, mereka mengeluarkan suara yang ribut dan berisik sekali. Orang bertopeng yang sedang menghadapi Ang Wang Ie Ji jadi mengerutkan alisnya. Kenapa tegur orang bertopeng ini dengan suara yang berwibawa? Keenam orang bertopeng itu menghentikan lari mereka. Dengan bingung keenam orang-orang bertopeng tersebut mengawasi Ang Wang Ie Ji dan orang bertopeng itu dengan bingung. Chie Toe Ako Chie Toe Ako ini orang ini mengandung musksut yang tidak baik terhadap Yap Eloo Chiam Pue. Kata salah seorang di antara mereka dengan suara tergugu. Orang bertopeng yang menghadapi Ang Wang Ie Ji mendengus. Dia mengibaskan lengan jubahnya. Cepat kalian kabarkan kepada Yap Eloo Chiam Pue bahwa kita memperoleh kehormatan dari Hiatok Sin Kun Eloo Chiam Pue yang telah meringankan kakinya untuk mengunjungi kita. Kata orang bertopeng itu. Walaupun masih bingung, tetapi melihat Kera berkata orang bertopeng yang mereka panggil sebagai Chie Toe Ako itu, maka keenam orang bertopeng lainnya tidak berani membatahnya. Mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu. Mereka memasuki terus lembah itu, mungkin mereka akan memberitahukan tentang Hiatok Sin Kun ini kepada orang yang mereka panggil sebagai Yap Eloo Chiam Pue. Sedangkan orang bertopeng yang seorangnya itu, yang dipanggil sebagai Chie Toe Ako, kakak Chie Chie, telah menjura dengan tangan terangkap rapat. Hiatok Sin Kun Eloo Chiam Pue maafkanlah tadi Boam Pue berlaku tidak hormat untuk menyambut kedatangan Eloo Chiam Pue. Tetapi biarlah nanti sebentar lagi, kami akan menjamu Hiatok Sin Kun Eloo Chiam Pue sepuas-puas musih orang tua. Hiatok Sin Kun atau Wang Wang Iajin tertawa dingin. Tawar sekali sikapnya. Aku tidak gila dihormati, asalkan kalian mau membebaskan muridku, maka persoalan ini akan sampai di sini saja. Tetapi kalau memang kalian tidak mau menyerahkan kembali muridku, HMM, kalian akan kuubrak-abrik semuanya. Wajah orang bertopeng itu, Chie Toe Ako jadi berubah. Tetapi dia tidak marah, dia berusaha menahan seluruh peserasaan. Mendongkolnya, karena dia mengetahui bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seorang jago yang lihai dan telengas tangannya. Memang seharusnya kami segera menyerahkan kembali murid Eloo Chiam Pue, inipun kalau memang benar Hiap Eloo Chiam Pue telah salah mengambil lorang. Maka dari itu, maafkanlah, Bo Ampue minta agar Eloo Chiam Pue mau meringankan kaki sedikit untuk ikut ke dalam lembah menemui Hiap Eloo Chiam Pue. Nanti kita baru bisa mengetahui benar tidaknya murid Eloo Chiam Pue telah terculik oleh kami. Ang Wang Iajin jadi tertawa-tawar. Sudah jelas orang siap itu tidak mau mengakui perbuatannya. Kata Ang Wang Iajin dengan suara yang tawar. HMM, apakah kalian menganggap aku ini anak kemarin yang masih ingusan yang bisa dikibuli oleh kalian? Mendengar perkataan Ang Wang Iajin itu, orang bertopeng Chie Toe Ako jadi tertawa-tawar juga, biar bagaimana dia mendongkol pula, karena orang yang dinamakan Yap Eloo Chiam Pue itu sangat dihormatinya. Maka kalau memang Ang Wang Iajin tidak mau menghormati Yap Eloo Chiam Pue-nya itu, maka dia pun tidak bisa menghormati Ang Wang Iajin. Kalau memang Eloo Chiam Pue tidak bisa mempercayai kami, itu terserah kepada Eloo Chiam Pue-nya juga tidak bisa mengatakan apa. Dan terang saja, kalau untuk bertempur melawan Eloo Chiam Pue-nya, jelas Boa Am Pue-nya akan menemui kebinasaan, tetapi tak apalah, kalau memang Eloo Chiam Pue-nya mau membunuhku, bunuhlah. Aku bersedia mati demi membela kebenaran, karena aku yakin Yap Eloo Chiam Pue-nya tak akan menculik murid Eloo Chiam Pue-nya, apalagi murid Eloo Chiam Pue-nya itu seorang bocah yang baru berusia belasan tahun. Mendengar perkataan orang bertopeng itu, si Chie To'ako, wajah Ang Wang Iajin berubah hebat. Jadi tegasnya kalian tidak mau mengakui bahwa kalian telah menculik muridku mentaknya dengan suara yang bengis. Lalu kalau memang bukan kalian, surat yang tertanda nama Yap itu siapa yang tinggalkan di dalam kamar, minta agar ketua golongan pengemis itu datang kemari guna memenuhi tantangan orangmu dan muridku dikatakan sebagai jaminan. Di dalam dua hari orang si Oyang, ketua golongan pengemis tidak memenuhi tantangan kalian, maka muridku itu akan kalian bunuh. Hayo siapa yang telah menulis surat itu kalau bukan orang yang menamakan dirinya Yap itu. Sayang sekali surat bukti itu telah kurmas robekku buang di dalam kamar itu, coba kalau tidak, aku tidak usah banyak bicara, aku tentu sudah dapat memukul hancur kepalamu. Mendengkol sekali tampaknya Ang Wang Iajin karena dia memang sedang mengkhawatirkan keselamatan muridnya, si Bocahmolei. Si Chieto Ako juga tampaknya mendongkol pula. Habis apa maunya Elo Ociampoe tegurnya dengan suara tak? Senang pula. Ang Wang Iajin mendengus tertawa dingin, dia jadi tambah gusar. HMM kalian selalu mengenakan topeng hitam pada wajah. Menyatakan bahwa kalian semuanya tidak senang berterus terang, karena wajah kalian selalu diselubungi oleh kain hitam itu. Maka dari itu, mengingat dari itu, aku juga tidak bisa lantas mempercayai kalian. Sudah ku katakan, kalau memang muridku itu mengalami cedera atau celaka di tangan kalian, maka tak seorang pun di antara kalian yang akan ku biarkan hidup. Tiba baru saja Ang Wang Iajin berkata begitu, terdengar orang berkata dengan suara yang sabar-sabar. Tak baik orang cepat marah, bisa cepat tua. Mendengar suara itu, si Chie Toako jadi girang sekali. Yap Elo Ociampoe panggilnya. Ang Wang Iajin juga menoleh, dia melihat seorang lelaki tua yang berpakaian tungsia lebar. Segera juga Ang Wang Iajin dapat menduga bahwa orang ini lentu orang siap itu. Cepat Ang Wang Iajin menghampirkan. Orang siap cepat kau bebaskan muridku. Bentaknya dengan suara yang kasar. Tetapi lelaki tua bertungsia panjang itu tetap membawa sikapnya yang tenang dan sabar. Sabar lusuk kata orang itu, dia membahasakan diri Ang Wang Iajin dengan sebutan Elo Osu, panggilan yang akrab, yang artinya si tua. Marilah kita bicara secara baik dan tidak baik kalau memang aku menerima tamuku di lembah ini. Mari silahkan mampir dan duduk dulu minum teh di gubuku. Ang Wang Iajin memang sudah tak sabar, dia tak mau melayani adat istiadat dunia persilatan. Aku tak mempunyai waktu katanya dengan kasar. Cepat kau kembali ke Amuridku. Tenanglah Elo Osu bukankah sudah ku katakan, kalau memang kita bicara di sini, akibatnya tentu tidak akan membawa kebaikan, maka dari itu mari kita bicara baik di dalam gubuku. Oh, no no. Tetapi Ang Wang Iajin sedang panik disebabkan kehilangan murid tunggalnya yang paling disayanginya itu, dia seperti tidak mau peduli. Segala apa. Kau mau menyerahkan muridka atau tidak bentaknya dengan suara asran. Wajah orang tua itu, yang berpakaian tungsia panjang jadi berubah lagi. Tetapi dia masih berusaha menyebarkan dirinya, dan masih membawa sikapnya yang tenang. Baiklah. Coba tolong Velo Osu sebutkan siapakah nama murid Velo Osu itu, tanya lelaki tua tersebut dengan suara yang tenang. Ang Wang Iajin mengerutkan alisnya, dia menduga dengan sikapnya yang tenang tentu ini, tentu si lelaki tua yang menurut dugaannya adalah orang siap sedang menjalankan suatu tipu musilat. Maka itu, Ang Wang Iajin mengambil keputusan untuk berlaku waspada. Muridku itu bernama Moe, dan kau pura tidak mengetahui atau memang sengaja sedang mengulur waktu bentak Ang Wang Iajin dengan suara yang tawar. Lelaki tua itu, mengerutkan alisnya. Moe, Moe dia menyebut nama Moe berulang kali. Tetapi akhirnya dia menghela nafas juga. Kemudian dia-dia tertawa agak keras. Ya, mungkin juga orangku telah salah tangan menculik murid alo osu tanda seru. Tunggulah sebentar lagi, tentu orangku yang kuperintahkan untuk mengurus sesuatu akan kembali. Mereka akan memberikan keterangan sejelasnya kepada alo osu. Baru saja orang tua siap itu berkata sampai di situ, tiba dari arah mulut lembah tampak berlari beberapa sosok tubuh. Melihat itu, wajah orang siap itu jadi girang sekali. Nah, itu mereka datang katanya sambil menunjuk ke atas orang yang sedang berlari memasuki lembah itu. Jumlah orang itu empat orang, dan seluruhnya mengenakan topeng hitam. Ang Wang Iajin mengawasi dengan tak mengatakan sesuatu, dia hanya mengerutkan alisnya, hatinya tak sabar sekali ingin cepat bertemu dengan muridnya, karena dia menguaptirkan sangat keselamatan diri Moe. Keempat orang bertopeng yang sedang berlari mendatangi itu akhirnya sampai di depan mereka. Mereka sudah lantas berlutut di depan orang tua yang memakai tungsia panjang itu. Yap elo ociampuwe, kami telah kembali dengan selamat kata mereka hampir berbareng. Tetapi tiba kedua orang di antara keempat orang bertopeng itu melihat ang Wang Iajin. Tampak jelas sekali mereka terkejut. Tetapi setelah dapat menguasai goncangan hatinya, dia berdiri. Menghampiri ang Wang Iajin, kedua orang ini merangkapkan tangannya menjura kepada ang Wang Iajin. Elo ociampuwe ada di sini tanyanya. Banyak terima kasih atas bantuan elo ociampuwe, di saat kami terancam bahaya kematian di markas keepang itu dan tentu ya elo ociampuwe akan merasa bersyukur karena elo ociampuwe telah membantu pihak kami. Mendengar perkataan kedua orang bertopeng itu, ang Wang Iajin segera mengetahui bahwa kedua orang ini tentu kedua orang bertopeng yang ditolongnya ketika mereka terancam oleh hau yang kong bersama ketujuh jago sewaan keepang itu di dalam ruangan bawah tanah. Ang Wang hanya mendengus saja. Mana murid kutinyanya dengan tawar, karena ang Wang Iajin menduga kedua orang inilah yang telah menculik muridnya, di saat mereka sedang akan meninggalkan markas keepang itu. Kedua orang bertopeng itu jadi haran. Murid elo ociampuwe tanyanya tak mengerti. Siapakah dia ang Wang Iajin mendengus mengejek lagi? Kalian jangan pura tanda seru katanya dengan dingin. Bukankah waktu kalian akan meninggalkan markas keepang itu kalian telah menculik seorang burcah? Kedua orang titik bertopeng itu jadi bingung sekali. Mereka segera juga menjura kepada ang Wang Iajin. Tunggu dulu elo ociampuwe kami menceritakan seluruh persoalan kami kepada ya lo ociampuwe kata salah seorang di antara mereka. Kemudian kedua orang ini menghampiri lelaki tua memakai tungsia panjang itu, mereka tampak kasah kusuk. Juga ang Wang Iajin melihat kedua orang bertopeng itu menunjuk ke arah kedua orang bertopeng lainnya, yang tadi datang bersama mereka. Lama juga orang itu berunding, dan ang Wang Iajin tampak gelisah sekali, tambah tak sabar. Tak lama kemudian tampak yap elo ociampuwe itu datang menghampiri ang Wang Iajin. Wajah orang siap itu tidak setenang tadi. Begitu di dekat ang Wang Iajin, dia merangkapkan tangannya menjura kepada ang Wang Iajin. Elo ociampuwe yak tiang sin menyatakan terima kasih elo ociampuwe yang sebesarnya kepada ang Wang Iajin elo ociampuwe pertolongan serta budi kebaikan dari elo ociampuwe yang telah menolong orang elo ociampuwe tidak akan elo ociampuwe lupakan. Tadi benar elo ociampuwe malu hati tidak bisa menyambut kedatangan tuan penolong dari orangku dengan secara baik sekali dan setelah berkata begitu, orang siap tersebut, yang mengaku bernama tiang sin, telah menjura tifa kali lagi kepada ang Wang Iajin. Ang Wang Iajin cepat mengelahkan pemberian hormat orang, dia tidak mau menerima penghormatan itu. Dan kata ayap tiang sin lagi. Dengan sangat menyesal sekali telah terjadi suatu kesilapan di antara orang elo ociampuwe yang lainnya itu memang benar telah membawa murid alo ociampuwe. Tetapi dengan sangat menyesal sekali telah terjadi sesuatu hal yang menyedihkan sekali di dalam perjaanan tanda seru. Dan yap tiang sin menoleh ke arah dua orang bertopeng lainnya, dia melambaikan tangannya. Kedua orang bertopeng itu datang menghampirkan. Nah, coba kalian ceritakan kata ayap tiang sin dengan suara yang berat sekali. Kedua orang bertopeng itu telah menceritakan segalanya. Mereka ternyata memang benar kedua orang bertopeng yang telah menculik Moe, dan di tengah perjalanan pulang mereka bertemu dengan kedua orang bertopeng lainnya. Kedua orang ini menceritakan bagaimana di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Au Tekli, sehingga mereka tidak bisa melindungi Moe dari tangan orang si Ou itu, menyebabkan Moe jadi terjerumus ke dalam sebuah jurang. Mendengar itu, wajah Ang Wong Iajin jadi berubah hebat. Tahu dia telah mengayunkan tangannya, dan plak, plak. Nyarin sekali suara hajaran pada muka orang bertopeng tersebut. Kau oh kau telah membunuh Moe kata Ang. Wong Iajin dengan suara yang gemetar. Dia merasa sedih dan berduka sekali. Dan-dan di mana orang si Ou itu tegurnya dengan suara yang bengis itu. Orang bertopeng yang habis ditempeleng oleh Ang Wong sangat kesakitan sekali, mukanya kontan seketika itu juga jadi merah bertapa kelima jari tangan Ang Wong Iajin. Tetapi dia dan orang Yap Tiang Sin lainnya tidak marah, karena mereka mengetahui bahwa kesalahan berada di pihak mereka. Dan lagi pula mereka menyadari bahwa Ang Wong Iajin sedang diliputi kesedihan yang sangat. Bo Ampue tidak tahu setelah-setelah murid Lo Oci Ampue terjerumus ke dalam jurang orang yang menamkan dirinya O Tek Li itu telah berlari meninggalkan tempat tersebut. Ang Hwan Fleijin mengawasi orang bertopeng itu dengan metu yang liar, napasnya memburu dan tubuhnya agak menggigil. Kalau-kalau memang aku belum berjanji kepada muridku untuk tidak sembarangan membunuh orang, tentu kau akan ku bunuh dan ku cincang tubuh kalian kata Ang Wong Iajin kemudian dengan suara bengis. Yap Tiang Sin telah menghampiri dan menjura lagi dengan wajah menunjukkan penyesalan yang sangat. Maafkanlah. Tetapi baru saja dia berkata sampai Ang Wong Iajin telah membentaknya sudah. Jangan pura banyak peradatan dan penyesalan segala. Urusan antara pihak kalian dengan pihak Kei Pang adalah urusan kalian, namun kalau nanti aku tidak bisa menemui muridku atau dia memang telah terbinasakan, maka jangan harap kalian dapat hidup terus dan setelah berkata begiru, Ang Wong Iajin menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat melayang pergi dari tempat itu di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah lenyap dari pandangan Yap Tiang Sin dan orangnya. Yap Tiang Sin menghela nafas, kemudian dia memarahi kedua orang bertopeng itu yang telah melakukan suatu kesalahan. 16. Udara pagi di tepi telaga Cheng Cai O sangat sejuk sekayu, air telaga bergelombang kecil seperti juga ombak seorang Shio Chia. Pohon yang banyak bertumbuhan di tepian telaga tersebut semuanya mi lambai dipermainkan oleh hembusan angin pagi. Di antara keheningan kesunyian di sekitar telaga tersebut, tampak beberapa orang yang sedang pesiar menikmati hawa udara pagi di tepi telaga tersebut. Dan, di antara orang itu yang ada di tepi telaga, tampak seorang Shio Chia, seorang pelajar, yang berpakalan serba putih dan berusia sangat muda sekali, mungkin baru berusia di antara 17 tahun. Wajah Shio Chia itu sangat cakep sekali, segimpat dan sangat tampan sekali, topi Shio Chia-nya juga berwarna putih, dengan pinggiran dari topi itu terdapat sebaris strip merah yang menambah kecakapan wajah pelajar itu. Tubuh pelajar muda tersebut juga tidak terlalu tinggi, lagi pula tidak bertubuh gemuk. Waktu dia berjalan dengan tindakan yang perlahan, langkahnya itu sangat tenang sekali. Shio Chia tersebut sedang menikmati pemandangan di sekitar telaga tersebut. Berulang kali terdengar dia menggumam memuji keindahan dari telaga tersebut. Malah, dikala dia berhenti di dekat pohon ponon yang liu yang banyak bertumbuhan di situ, dia menyanyi perlahan dengan suara menyatakan dia memuji keindahan dari telaga tersebut. Gunung Tiang Pek San terkenal megah, telaga Cheng Cai O sangat indah, pohon pek dan yang liu milambai. Bagaikan seorang puteri yang sedang menjanji dan menari, semua keindahan ini akan kekal kalau memang kekekalan itu sudah tiba. Dengan pit kita menulis syair memuja semua keindahan yang ada. Dengan pedang kita membersihkan kekotoran di dalam rimba persilatan. Dan, kedua lengan baju tergulung, untuk bekerja demi keluarga. Ai, ai, si kecil selalu berjuang. Dengan kesungguhan hati, bekerja sambil menikmati keindahan yang ada. Tetapi, biarpun dia telah berpulang, keindahan akan tetap kekal abadi. Setelah menyanyikan lagu siang pokun cie itu, si pelajar tampak menghela nafas. Sikapnya yang tenang itu membayangkan bahwa dia selalu dapat menikmati keindahan di sekitarnya itu dengan penuh kegairahan. Dia melangkah perlahan lagi menyusuri tepi telaga. Tiba si siu ciai mendengar suara gemreng yang bertalu dipukul orang. Dia melihat serombongan orang sedang bermain berongsai, permainan seperti nagaan itu. Si pelajar yang masih berusia muda ini menghela nafas sambil tersenyum. Memang di dalam suasana alam yang indah ini, manusia patut bergembira katanya dengan suara yang perlahan sekali. Si pelajar menghampiri dan dia menyaksikan permainan berongsai tersebut. Dilihatnya orang yang mempermainkan berongsai itu adalah enam orang yang mengerti ilmu silat dari tetapi kalau diperhatikan benar, Biarpun gerakan dari keenam orang yang memegang berongsai itu memang indah, toh kepandayan silat mereka sebenarnya tidak seberapa. Keenam orang itu hanya baru mengenal kembang dari ilmu silat siau lim siye, tidak bisa dipakai untuk berkelahi atau bertempur pada jago silat. Setelah agak lama Siu Chai yang masih berusia sangat muda itu menyaksikan pertunjukan berongsai tersebut, dia menyelusup di antara orang banyak yang sedang menonton juga di situ. Dia berjalan menuju ke sebuah rumah makan tergantung yang ada di pinggiran telaga Cheng Chai Ou tersebut. Siu Chai ini memasuki rumah makan itu, dia menaiki undakan anak tangga, dia memilih tempat di loteng rumah makan itu. Siu Chai memilih tempat di dekat jendela, dari tempat dia duduk itu, dia bisa menyaksikan keindahan telaga tersebut. Dengan memandang keindahan di sekitar telaga Cheng Aino Lu dan sambil menikmati arak haengciu dan daging panggang, memang sangat mengembirakan sekali. Siu Chai adalah seorang sastrawan yang mempunyai perasaan sangat halus sekali, maka dari itu segala apa saja yang berbentuk keindahan, pasti akan menarik hatinya. Hanya bedanya pada diri siu Chai ini biarpun dia tampaknya bertubuh kurus dan gemulai, poh sinar matanya sangat tajam sekali. Metu siu Chai menandakan bahwa dia adalah seorang ahli silat aliran WEKHE, aliran lembek. Tiba, di kalasi siu Chai sedang menikmati araknya, sambil menikmati keindahan telaga Cheng Chao itu, dari luar tampak bertintak masuk seorang gadis berusia di antara 20 tahun. Wajah gadis itu sangat pucat, dan pakaiannya dari bahan yang kasar. Sejak gadis itu masuk, dia telah memperlihatkan sikapnya yang gelisah sekali. Matanya menyapu ke arah orang yang ada di ruangan rumah makan tersebut. Lalu mengambil tempat duduk yang tidak berjauhan dengan tempat duduk si pelajar yang masih muda usianya itu. Dipesannya beberapa kati arak dan daging panggang, lalu sambil menunggu tibanya barang pesanannya itu, si gadis selalu tampak bergelisah sekali. Dia sering sekali melongok ke arah jendela, memandang ke arah bawah rumah makan itu. Rupanya dia sedang menghindarkan diri-diri sesuatu, karena setiap ada orang yang bangun dari duduknya atau ada orang yang baru masuk dari luar, maka tampak sekali si gadis kaget dan menunjukkan sikap ketakutannya. Si Siu Chai muda yang sejak si gadis ini memasuki ruangan itu, dia selalu memperhatikannya dengan seksama. Setiap si gadis menoleh ke arahnya, maka si pelajar muda berpakaian. Serba putih ini, selalu saja si Siu Chai menundukkan kepalanya pura sedang menikmati hidangannya. Si gadis sendiri melihat ke arah Siu Chai yang berpakaian serba putih itu dengan sepintas lalu saja. Setelah itu, si gadis repot lagi dengan kegelisahannya memperhatikan orang yang ada di dalam ruangan rumah makan itu. Tak lama kemudian datang barang pesanan si gadis, dengan terburu dia bersantap. Suara tambur dan gembreng dari brongsai yang sedang bermain tak jauh dari rumah makan itu terdengar samar, juga terdengar bersorak memuji permainan brongsai itu yang sangat bagus dan hidup. Tetapi di antara suara itu semuanya, terdengar suara orang berkata dengan suara yang galak sekali hu. Kemana kunyuk kecil itu? Lalu terdengar suara langkah kaki. Ramai sekali suara langkah kaki itu, menyatakan bahwa-bahwa ada beberapa orang yang sedang menaiki undakan anak tangga. Wajah si gadis yang sedang menikmati hidangannya jadi tambah pucat. Dia menundukkan kepalanya dalam, dan pura makan terus. Tetapi si Siu Chai berbaju putih itu telah memperhatikan, walaupun sedang makan, metu si gadis terus juga melirik ke arah pintu. Si Siu Chai muda itu jadi tersenyum, dia juga membawa lagak seperti tidak melihat apa. Di dalam hatinya dia telah menduga bahwa si gadis sedang menghadapi kesulitan, dan sedang dikejar orang. Orang yang mengejarnya itu telah sampai di situ pula. Tampak di muka pintu tiga orang lelaki bertubuh tinggi besar. Muka ketiga lelaki bertubuh tinggi besar itu semuanya bercabang bau, menyeramkan sekali. Dengan metu yang berkilat tajam, ketiga orang itu memandang orang yang ada di ruang tersebut. Semuanya menunjukkan sifat mereka yang bengis dan telengas. Si gadis yang sedang makan dan duduk membelakangi ketiga orang yang baru masuk itu jadi semakin menundukkan kepalanya dalam. Tangannya yang sedang memegang sumpit itu agak gemetar, si Siu Chai melihat keadaan si gadis. Tiba salah seorang di antara ketiga lelaki yang bertubuh tinggi besar itu melihat si gadis. Dengan muka yang bengis dia menunjuk. Lihat itu diakunyuknya bentak lelaki tersebut. Kedua kawan lelaki itu juga menoleh ke arah yang ditunjuk oleh kawannya. Mereka juga melihat gadis itu yang duduk membelakangi mereka. Dengan cepat ketiga lelaki itu melangkah maju beberapa tindak mendekati si gadis, tahu gadis itu telah memutar tubuhnya, tangannya. Terayun, dan sumpit jiang tadi dijepitnya telah melayang menyambar kedua orang lelaki yang jalan paling muka. Penaga sambitan sumpit itu cukup kuat, dan menyambar dengan disertai oleh tenaga Wee Kang. Ketika orang itu bukan orang sembarangan, mereka juga cukup kosen. Maka dari itu, dikala kedua sumpit itu melayang menyambar mereka, dengan cepat kedua orang tersebut yang jalan paling depan telah mengangkat tangannya menangkis serangan sumpit tersebut. Sumpit itu telah tertangkis terpental dan menancap di penglarian di ruangan rumah makan tersebut. Membarengi dikala orang sedang reput menangkis kedua batang sumpit yang disumpitkannya itu, maka si gadis telah menggunakan waktu tersebut untuk melompat ke arah jendela. Gesit sekali gerakan si gadis. Tetapi lebih gesit lagi gerakan ketiga lelaki itu. Dengan cepat salah seorang di antara ketiga lelaki itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat sekayu, dan tangannya terulurkan akan menyambar ke arah dada si gadis. Hal ini menyebabkan si gadis jadi membatalkan diri untuk melompat. Dan, karena ini dia jadi terkurung dengan cepat oleh ketiga lelaki berewokan itu. Hei kunyu kata di antara salah seorang ketiga lelaki itu dengan suara yang bengis waktu mereka telah dapat mengurung si gadis. Biar bagaimana kau tidak mungkin dapat melarikan diri dari kami. Si gadis ketawa dingin, walaupun wajahnya agak pucat. Kalian penjahat tengik yang tidak tahu malu kata si gadis dengan suara yang agak keparau. HMM kalau memang ayahku mengetahui kelakuan, kalian ini, tentu ayahku akan membunuh kalian semuanya. Mendengar perkataan si gadis, ketiga lelaki berewokan itu tertawa dingin. HMM apakah kau kira ayahmu dapat menandingi kepandayan Kongko kami? Hah tegurnya dengan suara mengejek. Nah, sekarang kau pilih, mau menyerah secara baik kau ingin kami ringkus dengan kekerasan. Si gadis mendengus dengan wajah yang agak pucat, nyata dia agak gelisah. Tiba tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia telah membentak dengan suara yang nyaring. Kedua tangganya terulurkan, yang kiri akan menghajar dada salah seorang lawannya yang ada di sebelah kirinya, sedangkan yang kanan terulur akan menotok kedua biji match lawan yang ada di depannya. Tetapi ketiga lawan si gadis bukan lawan sembarangan, mereka juga mempunyai kepandaya ilmu silat yang cukup lumayan. Maka dari itu, dikala si gadis menyerang begitu, ketiga orang lelaki tersebut mengelakkan dengan cepat, dan berbareng mereka telah merangsak maju. Si gadis jadi kewalahan. Orang di dalam ruangan rumah makan jadi laris rabutan keluar waktu melihat di dalam ruangan itu terjadi suatu keributan. Mereka mungkin tidak ingin terlibat di dalam persoalan itu. Melihat ketiga lelaki tersebut menyerang dirinya dengan sekaligus, si gadis jadi kelabakan, dia melihat yang seorang menyerang lambungnya, yang seorang lagi menyerang dadanya, dan yang seorang lagi ingin menotok jalan darah Tian Chonghiatnya. Maka dari itu, karena terkurung rapat begitu, si gadis tidak mempunyai jalan keluar. Terpaksa dia melompat tinggi, dia menjejakan kakinya kuat, tubuhnya melambung tinggi, dan di saat tubuhnya sedang melayang begitu, tangannya merabah gagang senjatanya, dengan mengeluarkan suara seret maka pedangnya telah dicabut. Waktu tubuhnya sedang meluncur turun, maka pedangnya itu telah diputarnya dengan cepat sekali. Ketiga lelaki berewokan itu jadi terkejut melihat si gadis seperti nekat begitu. Cepat mereka mengelakkan serangan si gadis dengan melompat mundur, sehingga si gadis bisa jatuh kembali di lantai ruangan tersebut. Dengan cepat si gadis bersiap dengan pedang melintang di dadanya. Ketiga lelaki berewok itu telah menatapnya dengan matu yang ber-api. HMM kunyuk betina yang tidak tahu diri bentak salah seorang di antara ketiga lelaki berewok itu. Kami Tian San Samciat, tidak akan begitu saja menghabiskan persoalan ini sebelum kau dapat kami bekuk. Dan setelah berkata begitu, mereka melangkah setindak mendekati si gadis dalam posisi mengurung. Melihat itu, si gadis tersenyum mengejek. Biarpun harus binasa, tak nantinya aku menyerah pada kalian katanya dengan suara yang nyaring. Dan dia juga bersiap dengan pedangnya, yang dilintangkan ke dadanya, bersiap akan menyerang begitu ketiga pengeroyoknya telah datang dekat. Sedangkan ketiga orang lelaki bertubuh tinggi besar itu, yang menamakan diri mereka sebagai Tian San Samciat, yang berarti tiga penjahat dari Tian San, telah mencabut cambuk mereka masing. Dengan mengeluarkan suara peletar berulang kali, maka cambuk itu dimainkan oleh mereka, seperti juga mengancam si gadis. Suara cambuk itu yang berisik memekakan telinga itu memang dapat membuat hati orang kedar. Wajah si gadis sendiri jadi berubah pucat sekali. Di dalam ruangan yang sempit seperti ruangan rumah makan ini, di mana dia akan meloloskan diri dari kurungan ketiga penjahat Tian San tersebut, maka dari itu dengan cepat sekali si gadis menyerang dengan pedangnya ke arah lelaki yang ada di depannya, dia bermaksud mendahului ketiga lawannya itu. Tetapi orang itu dapat mengelakkan serangan malah cambuk orang itu telah bergerak. Gerak dan tahu telah melibat pedang si gadis dan sekali menggentak dengan dibarengi oleh bentakan lepas pedang si gadis telah dapat digentaknya terlepas dari cekalannya. Dan beruntun dengan itu, kedua kawan lelaki tersebut juga telah menggerakkan cambuknya, menyerang ke arah kepala dan kaki si gadis, sehingga si gadis tidak berdaya untuk mengelakannya. Si gadis mengeluarkan seruan tertahan waktu pedangnya kena direbut oleh cambuk orang, dan sedang dia berdiri terkejut, maka dia jadi lebih terkejut karena tahu kedua cambuk kedua kawan lelaki itu telah menyerang ke arah dirinya. Untuk mengelakkan ke samping kiri jelas tidak mungkin ke samping kanan juga tidak bisa, karena dia terancam oleh cambuk lawan, dan untuk melompat mundur, dia juga tidak bisa melakukan hal itu, karena dia terancam oleh cambuk lawannya. Maka dari itu, dengan sendirinya, si gadis jadi gugup benar. Dengan menveluarkan seruan tertahan, si gadis telah mengejutkan tubuhnya, dia melompat tinggi sekali, setinggi empat kaki. Dengan kero melompat begitu, dengan melompat setinggi empat kaki, maka dia telah dapat mengelakkan serangan dari ketiga lawannya. Tetapi di saat tubuhnya sedang meluncur turun lagi, di saat dia sedang meluncur ke bawah, maka ketiga senjata lawannya itu telah mengancam si gadis lagi. Si pelajar berpakaian serba putih itu telah mengawasi terus. Sejak tadi dia hanya tersenyum menyaksikan jalannya pertempuran itu. Dia hanya menyaksikan saja jalannya pertempuran sambil tetap bersantap. Dikala dia melihat si gadis terancam oleh ketiga senjata lawannya, maka dengan tenang si pelajar berbaju putih itu telah mematahkan sebatang sumpitnya. Dia telah memarahkannya menjadi tiga potong. Lalu dengan tenang dia telah melontarkannya. Tak, tak, tak. Tiga kali suara benturan terdengar nyaring sekali. Tampak suatu kejadian yang luar biasa. Ketiga lawan si gadis melompat mundur dengan muka yang pucat, sedangkan senjata mereka telah menggeletak di lantai rumah makan itu. Si gadis juga tampak telah berdiri kembali dengan kedua kakinya. Ternyata tiga batang patahan sumpit yang disambitkan oleh si pelajar berpakaian serba putih itu telah menghajar tangan dari ketiga orang tersebut, sehingga mereka jadi melepaskan senjata mereka masing. Dengan sendirinya, si gadis jadi terlolos dari ancaman bahaya maut. Ketiga orang itu melihat dan mengetahui dari arah mana datangnya ketiga patahan batang sumpit itu. Mereka mendelik kepada si pelajar yang berpakaian serba putih, yang pada saat itu sedang bersantap terus, tenang sekali kera bersantap pemuda pelajar itu, seperti juga tidak terjadi sesuatu. Dengan mat mendelik besar, ketiga orang itu telah menghampiri meja si pelajar. Hei pelajar bu tiga uk bentak salah seorang di antara mereka dengan suara yang bengis mau apa kau mencampuri urusan kami. Si pelajar yang sedang bersantap dengan kepala yang tertunduk itu, jadi mengangkat kepalanya. Dia memandang ketiga orang yang sedang mendelik padanya dengan tenang sekali. Mencampuri urusan kalian tanya si pelajar seperti juga heran. Mengapa kalian mengatakan begitu? Sedangkan untuk menyelesaikan urusanku yaitu bersantap sampai kenyang, rasanya aku tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, mengapa aku harus mencampuri urusan kalian? Disanggapi begitu oleh si pelajar berpakaian serba putih, ketiga orang itu jadi tambah gusar. Tak usalah seorang di antara ketiga orang itu telah memegang tepian meja di dekatnya, dan dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah menggentaknya ke atas, mendorongnya ke arah si pelajar berpakaian serba putih. Tetapi pelajar yang berpakaian serba putih itu rupanya memang telah menduga apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang yang berdiri di depan mejanya. Maka dari itu, belum lagi orang tersebut sempat melemparkan meja itu kepadanya, dengan tenang dia telah meletakkan tangannya pada meja itu. Waktu salah seorang di antara ketiga orang itu mencoba untuk menggenaknya, maka dia jadi kaget sendirinya, karena meja itu tidak bergeming. Malah yang hebat, meja itu tetap berdiam tak bergerak sedikitpun. Orang itu penasaran sekali. Dia mengerahkan tenaga WEK-nya. Tetapi meja tetap tidak bergeming. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara gertakan yang keras. Dia menggentaknya. Tetapi tetap saja meja itu tak bergerak sedikitpun seperti juga kaki meja itu telah tertanam dalam di lantai dari rumah makan tersebut. Orang itu jadi kaget sendirinya. Dia sampai bermandikan keringat dingin. Kedua kawannya yang melihat keadaan orang tersebut, juga jadi kaget. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Dengan cepat mereka telah menggerakkan tangan mereka membantu kawan mereka untuk membalikan meja tersebut. Tetapi pemuda pelajari yang berpakaian serba putih itu tetap saja tenang. Meja tetap bergerak, biarpun ketiga orang itu telah mengerahkan tenaga mereka masing. Dengan sendirinya meja itu telah memperdengarkan suara kreek, kreek, yang berulang kali karena dua tenaga raksasa sedang bertarung di tengah meja tersebut. Sedang ketiga orang itu mengerahkan tenaga mereka untuk membalikan meja tersebut, maka dengan cepat si pelajar telah mengayunkan tangan kanannya yang tidak memegang apa itu. Kibasan lengan jubah pelajarnya itu telah menyapu kepada ketiga orang yang sedang menggerakkan tenaganya untuk membalikan meja itu. Plak terdengar suara beruntun yang keras beberapa kali di dalam ruangan ini. Malah telah disusul berulang kali oleh suara jeritan kaget dan kesakitan dari ketiga orang yang sedang mau membalikan meja itu, karena mereka bertiga telah terjungkel ke lantai kena sampokan dari lengan jubah si pelajar yang berpakaian serba putih itu. Dengan cepat ketiga orang itu telah merangkak bangun. Mereka melihat si pelajar berpakaian serba putih itu telah berdiri dari duduknya. Ketiga orang ini jadi menerjang ke arah si pelajar berbaju putih iu sambil tak hentinya memaki dan mencaci kalang kabutan. Ketiga orang tersebut menerjang, si pelajar telah menggerakkan tangannya dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Plak! Plok! Plak! Plakak berulang kali terdengar. Dan ketiga orang itu kena terjungkel kembali. Si pelajar telah tertawa waktu dia melihat ketiga orang tersebut terhajar rubuh pula. Maaf! Maaf katanya berulang kali. Hakseng tidak sengaja ketiga orang lawannya si pelajar itu telah merangkak bangun lagi. Kau kau oh siapa namamu? Sebutkan dulu. Namamu itu sebelum kau kami bunuh tanda seru bentak salah seorang lawannya si pelajar dengan suara yang bengis. Si pelajar tertawa-tawar. Dia juga telah merangkankan tangannya, sikapnya sangat tenang sekali. Hakseng si modan bernama Tunggalei kata si pelajar berpakaian serba putih itu, yang ternyata tak lain dari molei. Dan Hakseng berharap Semwiesieko jangan gusar karena tadi Hakseng tidak sengaja ingin merubuhkan kalian bertiga tanda seru. Metu ketiga orang itu telah mendelik dengan lebar sekali. Kau mengatakan tidak sengaja bentak salah seorang di antara mereka dengan suara yang tetap bengis. Hakseng menak saja kau meminta maaf begitu? Apakah dengan meminta maaf begitu kau kira urusan ini akan menjadi selesai sampai di sini? Dan dia menatap dengan metu merdelik lagi. Dia juga telah melangkah maju selangkah-selangkah menghampiri si pelajar berpakaian serba putih itu, yang tak lain tidak bukan adalah molei. Molei tetap mengawasi ketiga orang itu dengan tatapan metu yang tenang. Sikapnya juga sabar sekali. Molei yang sekarang ini bukan molei beberapa tahun yang lalu. Dia telah mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Dengan sendirinya ketiga orang ini tidak dipandang sebelah metu oleh molei. Ketiga orang itu telah maju semakin dekat. Molei seperti juga tidak mengacuhkan sikap bengis ketiga orang itu. Malah molei teh menoleh kepada si gadis yang tadi telah dikeroyok oleh ketiga orang itu. Dilihatnya si gadis sedang menatap ke arah dirinya dengan pandangan metu penuh kekhawatiran. Molei jadi memberikan dan melontarkan seulas senyuman yang manis untuk gadis itu. Si gadis jadi kaget sekali waktu pandangan matanya bentrok dengan pandangan metu si anak muda Simo itu. Dia sampai membuang muka dan menundukkan kepala ya dengan cepat sekali. Kedua pipinya telah berubah merah seperti juga jambu air. Molei telah mengawasi ketiga lawannya lagi. Dilihatnya jarak ketiga orang itu semakin dekat saja. Malah ketika si anak muda Simo ini sedang menoleh memandang kepada si gadis maka ketiga orang itu telah melompat menerjang dan menubruk menyerang Molei dengan serangan yang mematikan dan berbahaya sekali. Molei cepat, tetapi tenang, telah menggeser kedudukan kakinya. Dengan gesit tubuhnya telah pindah tempat. Hal ini menyebabkan ketiga orang itu jadi tambah murka, karena mereka menubruk tempat kosong. Dengan sendirinya mereka juga jadi memaki kalang kabutan. Tetapi Molei tidak mau melayaninya, dia telah memandang kepada ketiga orang itu dengan bibir yang tersenyum saja. Tetapi disebabkan senyumnya itu, maka ketiga orang lawannya menduga bahwa Molei tengah menertawakan mereka dengan senyuman mengejek itu. Dengan murka dan dekat ketiga orang itu secara berbarang mereka telah melompat menerjang pada Molei. Dan serangan mereka itu dilancarkan dengan sekaligus, mereka bermaksud untuk mengeroyok. Tetapi kali ini ketiga orang itu salah perhitungan mereka. Karena Molei sedikit pun tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Dengan tenang Molei tetap berdiri di tempatnya berdiri. Dia mengawasi dan menantikan serangan ketiga orang itu. Di saat ketiga serangan itu hampir mengenai dirinya, maka dengan cepat sekali Molei telah bergerak dengan jurus pos yang poliu. Gerakannya itu cepat luar biasa, kedua tangannya juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Maka terdengar suara buk, buk-buk yang keras sekali. Tubuh ketiga lawanan Molei telah terpental. Ketiga orang yang menjadi lawan Mo itu bukan hanya terpental biasa saja, mereka telah mengapung dan membentur wuungan ruangan tersebut. Kemudian mereka ambruk di lantai dengan satu bantingan yang keras. Terdengar tiga kali suara jeritan yang menyayatkan hati. Ketika itu Molei tampak masih berdiri tenang di tempatnya. Ketiga orang-orang tersebut telah menggelepar di lantai dengan menderita kesakitan yang hebat. Ada yang patah tangannya, ada yang patah tulang rusuknya, dan ada yang patah kakinya. Dengan menahan perasaan sakit yang luar biasa, ketiga orang itu telah merangka. Mereka juga mengeluarkan suara rintihan, dengan susah payah, akhirnya barulah mereka dapat berdiri. Molei mengawasi saja dengan bibir tersungging senyuman. Dengan meringis, salah seorang ketiga orang itu telah memandang Molei. Kau memang hebat katanya dengan suara yang penuh dendam. Suaranya juga agak tergetar, karena dia sedang menahan perasaan sakit pada tangannya yang patah itu. Kau memang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, namun kau telah lancang tangan mencampuri urusan kami. Tinggalkanlah namamu dan pada suatu hari nanti kami tentu akan mencarimu untuk membalas budimu ini. Molei tertawa dingin, dan setelah itu dia memperlihatkan wajah yang serius. Jadi kalian mau mencari balas, heh bentaknya dengan suara yang nyaring. Jadi kalian masih mendendam kepadaku? Setelah berkata begitu, maka Molei pura akan melangkah maju untuk menghampiri ketiga orang itu. Tampak ketiga orang tersebut telah melompat mundur dengan wajah mereka yang berubah pucat. Melihat itu Molei tertawa. Aku tidak akan mencelakai kalian kalau memang kalian tidak sengaja mendesak diriku. Begitu macam katamu dengan suara yang tawar. HMMM kalau memang kalian bersakit hati kepadaku, baiklah, nanti kalian boleh mencari diriku untuk melakukan pembalasan dendam. Nah, lihatlah kenalilah ini, kalau memang nanti kalian mau mencariku, cukup kalian melihat ini. Dan setelah berkata maka Molei telah membuka kopiah pelajarnya. Seketika itu juga ketiga orang itu telah melihat betapa kepala darimu. Le botak pelontos licin seperti seorang hwe esio. Nah inilah aku. Dan kalian tentu telah mengenalinya, bukan kata Molei dengan suara yang tenang dan memakainya kembali. Pendekar botak kata ketiga orang itu hampir berbareng. Molei hanya tersenyuh saja. Dia mengawasi ke arah ketiga orang itu dengan tatapan matah yang sabar. Baiklah kata salah seorang di antara ketiga orang itu dengan suara yang agak parau. Kami akan mengingat namamu dan wajahmu, nanti kami akan mendoakan kepadamu, berdoa kepada Thin, agar usiamu ini diperpanjang dan diberi panjang umur agar kami mempunyai kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam kepadamu. Dan setelah habis berkata begitu, dia memutar tubuhnya, dia melangkah pergi, diikuti oleh kedua kawannya. Waktu mereka lewat di dekat si gadis, mereka mendelik dengan metu yang bengis sekali, tetapi mereka tidak menyerang lagi. Sedangkan gadis itu juga telah membalas kelikan metu ketiga orang tersebut. Gadis ini malah telah mengeluarkan suara dengusan, dia memperdengarkan suara ejakan. Tetapi ketiga orang itu tidak memperdulikannya, mereka telah berlalu. Melihat kelakuan ketiga orang ini, Moley jadi tertawa. Juga anak muda Simo ini melihat si gadis masih berdiri di tempatnya dengan sikap yang malu. Moley menghampirinya. Tahu, dikala Moley telah datang dekat si gadis telah menekuk kedua kakinya, berlutut kepada Moley. Hal ini mengejutkan sekali hati Moley, sehingga dia jadi gugup bukan main. Eh kenapa kau Kounio tanyanya dengan heran? Jangan begitu cepat bangun. Bangun. Bangun, Kounio dia memanggil orang dengan sebutan Kounio, yang berarti nona. Si gadis telah menganggukan kepalanya tiga kali. Terima kasih atas pertolongan inkoru kata si gadis, kalau tidak ada inkong tentu jiwaku telah melayang di tangan ketiga yang orang yang kurang ajar itu. Moley tidak bisa mengelakkan pemberian hormat orang. Dia juga tidak berani untuk membanguni si gadis karena kalau memang dia membanguni si gadis berarti dia harus memegang kedua bahu si gadis, dan Moley takut nanti si gadis salah mengerti, bisa mengatakan dirinya ini sebagai pemuda ceriwis. Maka dari itu, cepat Moley merangkapkan kedua tangannya membalas pemberian hormat si gadis. 0.00 Silahkan Kounio bangun tak ada yang harus diucapkan terima kasih kata Moley kemudian. Aku juga tadi hanya melaksanakan tugas untuk sesama manusia tolong menolong. Maka dari itu, janganlah Kounio menganggap bahwa soal ini harus dipikirkan. Si gadis telah berdiri dengan wajah yang berubah merah, matanya masih memancarkan cahaya yang membayangkan rasa terima kasihnya. Kalau memang tidak ada Ingkong, Chuan penolong, tentu aku telah keneraka oleh ketiga orang itu tadi. Moley cepat-cepat mengeluarkan kata merendah. Kemudian Moley menanyakan sebab musabab si gadis jadi bermusuhan dengan ketiga orang itu tadi. Si gadis tampaknya jadi susah, wajahnya muram sekali. Dia juga telah merangkapkan kedua tangannya memberkormat kepada Moley. Maafkanlah Ingkong, hal itu sulit kuceritakan, katana aku mempunyai kesulitan yang tidak dapat kuceritakan kepada Ingkong kata si gadis dengan suara penuh penyesalan. Dan Ingkong jangan marah, budi dan kebaikan dari Ingkong ini, mudahan suatu hari nanti aku dapat membalasnya. Oh tidak apa Kounio hanya, bolehkah aku mengetahui nama besar dari Kounio tanya Moley kemudian. Wajah si gadis jadi merah. Namaku jelek sekali, malu sebetulnya aku menyebutkan namaku itu. Tetapi tidak apalah, aku si Bong dan bernama Sian Lee, Bong Sian Lee tanya Moley. Si gadis mengangguk. Ya dan biasanya orang memanggilku dengan sebutan alis saja, kalau Ingkong mau, maka Ingkong juga boleh memanggil dengan sebutan alis saja menyahuti si gadis. Moley tersenyum. Terima kasih dan Bong Kounio ku minta lain kali harus hati, janganlah terlalu berani di dalam menghadapi lawanmu. Kalau memang rasanya kau tidak ungkulan melawan lawanmu, dan sudah tidak mungkin kau dapat merebut kemenangan, maka kau harus mencari jalan keluar untuk meloloskan dari-dari tangan musuhmu itu. Ali mengangguk. Memang benar perkataan Ingkong kata si gadis dengan cepat. Memang seharusnya aku berpikir begitu juga. Tahu si gadis telah melongo ke muka rumah makan itu kemudian dengan wajah yang menunjukkan kegelisahan, dia telah berkata lagi Ingkong ku minta maaf sebesar-besarnya, agar Ingkong mau memaafkan diriku, karena aku harus meninggalkan Ingkong masih ada suatu urusan yang perlu ku selesaikan. Oh silahkan! Kata Moley cepat. Si gadis telah merangkapkan tangannya lagi memberi hormat kepada Moley, kemudian dia telah melambaikan tangannya memanggil seorang pelayan. Pelayan rumah makan itu sedang ketakutan, tadi waktu terjadinya pertempuran, mereka semuanya telah mencari tempat untuk saling bersembunyi. Sekarang setelah pertempuran itu berakhir dan ketiga orang yang menjadi lawan dari si gadis telah berlalu, maka barulah mereka berani keluar. Melihat si gadis melambaikan tangannya ke arah mereka, seorang pelayan tua cepat menghampiri dengan sikapnya yang takut. Jadi berapa makanan yang tadi telah kumakan? Tanya si gadis waktu si pelayan tua itu itu telah menghampiri dirinya lebih dekat. Dengan tangan agak gemetar, si pelayan telah menyodorkan sehelai Bon. Si gadis mengawasi Bon itu, dia telah mengeluarkan beberapa celuang emas, dia berikan kepada si pelayan. Sisanya untuk mengganti kerugian dari meja dan kursi yang rusak katanya. Si pelayan cepat mengucapkan terima kasihnya yang berulang kali. Si gadis yang bernama Bong Sian Li itu telah menoleh kepada Mo. Le. Dia merangkapkan tangannya pula memberi hormat kepada Mo. Mo. Sampai jumpa lagi katanya kemudian sambil memutar tubuhnya. Sampai jumpa lagi Mo. Mo juga menyahuti sambil memberi balasan. Atas penghormatan orang. Kemudian dengan langkah yang lebar, si gadis telah keluar dari ruangan rumah makan itu. Dia telah berlalu dari rumah makan itu. Mo. Mo juga telah melambaikan tangannya memanggil pelayan tua. Itu. Dia membayar apa yang tadi dimakannya. Setelah dengan cepat dan bergegas Mo. Mo. keluar dari ruangan rumah makan itu, dia bermaksud akan menguntip Ali. Tetapi begitu dia berada di luar, dia kehilangan jejak dari si gadis. Gadis itu entah mengambil arah yang selatan atau arah barat, karena jalan itu terbagi dari beberapa cabang jalan kecil. Mo. sebetulnya bermaksud untuk menguntip terus gadis itu, karena dia melihat bahwa si gadis mungkin sedang menghadapi kesulitan. Maka dari itu, Mo. bermaksud akan memberikan bantuannya secara diam. Tetapi sekarang ternyata dia telah kehilangan jejak si gadis, hal ini membuat Mo. jadi agak kesal. Akhirnya dengan tidak keruan dan hati yang mendongkol, karena dia tadi bergerak kurang, cepat untuk menguntit gadis itu, yang membuat dia jadi kehilangan jejak Ali, Mo. le telah menyusuri jalan yang menuju ke barat daya. Dia berjalan perlahan. Sikap dan wajahnya tenang sekayu, dia memang merupakan seorang pemuda yang cakep sekali, maka dari itu, dengan berpakaian sebagai seorang pelajar, berpakaian serba putih, menyebabkan dia jadi lebih menarik perhatian orang. Banyak Syochia yang mengagumi akan kecakapan dari anak muda Simo tersebut. Sambil berjalan begitu, Mo. le telah menikmati pemandangan di sekelilingnya. Akhirnya dia sampai di luar batas dari kota itu. Mo. le melihat indahnya pemandangan di sekitar tempat itu. Pohon yang bertumbuhan dengan daunnya yang hijau menawan mata, dan juga udara di sekitar tempat itu yang sangat bersih sekali. Dengan langkah yang perlahan Mo. le telah menyusuri jalan itu. Sedang berada seorang diri begitu, Mo. le jadi teringat segalanya. Dia juga memikirkan, beban yang sedang dipikulnya, harus membalaskan sakit hati dari saudara angkatnya yang merangkap menjadi guru tak resminya. Pertama yang akan dilakukan oleh Mo. le ialah menyelidiki keadaan di dalam rimba persilatan. Dia baru pertama kali berkelana di dalam dunia persilatan, dengan sendirinya, dia juga belum mengetahui keadaan di dalam dunia persilatan tersebut. Maka dari itu, di samping dia harus berlaku hati, lagi pula tidak boleh sebarangan bertindak. Hal ini juga untuk menjaga segala kemungkinan, karena disebabkan salah bertindak atau salah mengambil suatu keputusan, akibatnya akan luas dan panjang sekali, ekornya akan panjang. Mo. le berhenti di bawah sebatang pohon, dia berdiri di situ. Diawasinya sepasang burung yang sedang terbang seperti sedang bercanda, dan burung itu tampaknya sedang berkasehan itu, selain bebas, juga tampaknya sangat gembira sekali. Mo. le menghela nafas. Dia merasakan, betapa gembiranya hidup sepasang burung itu. Sedang arak muda Simo ini berpikir begitu, tiba dia mendengar orang juga telah menghela nafas. Suara helaan rapas itu sangat dalam sekali, seperti juga tidak jauh dari dirinya, tetapi kalau diperhatikan juga sangat jauh sekali. Seorang anak muda yang buntu, tak seorang arak muda itu melamun dan menghela nafas, tak hentinya tanda seru terdengar suara yang sangat sabar sekali. Mo. le jadi terkejut. Dia sebagai seorang yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, yang mempunyai kepandayan We. e. keng yang tinggi, dengan sendirinya, dia mengetahui bahwa orang berkata dengan mengerahkan tenaga dari dalam perut, sehingga biarpun jarak mereka terpisah sangat jauh, toh suara itu dapat didengar oleh Mo. le dengan jelas sekali. Hal ini menandakan bahwa orang itu sangat tinggi sekali ilmunya. Juga pendengaran orang itu sangat tajam sekali, karena dia mengetahui adanya Mo. le di situ. Cepat Mo. le juga menarik nafas, dia telah berkata Bo. am. po. e. mo. le datang ke tempat ini untuk menghunjuk hormat. Di manakah Bo. am. po. e. bisa menunjukkan hormat untuk L. o. c. am. po. e. katanya dengan suara yang nyaring sekali, menggema jauh. Terdengar suara orang tertawa. Walaupun tidak keras, toh suara tertawa itu benar sangat nyaring juga sangat lembut. Sehingga sulit bagi orang untuk mengatakan suara tertawa itu tinggi atau rendah. Mengapa harus mencariku kata suara itu dengan lembut? Sabar sekali. Aku duduk di bawah pohon di sebelah kali yang terpisah satu li dari kau tanda seru. Arah mana yang harus Bo. am. po. e. ambil tanya Mo. le lagi dengan cepat. Kembali terdengar orang tertawa perlahan, rupanya orang itu menganggap pertanyaan Mo. le lucu. Kau boleh mengambil jalan ke kanan suara itu kemudian menyahutinya. Itu. Mo. le cepat mengambil arah yang diberikan oleh petunjuk orang. Dia menyusuri tepi jalan itu, dan benar saja, tak lama kemudian dia melihat adanya sebuah kali yang panjang sekali dan airnya jernih. Mo. le menyusuri tepian kali itu. Dan benar saja, tidak jauh dari tempat itu, dia melihat seorang tua sedang duduk termenung di bawah sebatang pohon. Di dekat kaki orang tua itu, di hadapan Ria terdapat sebuah kenim, alat musik tionggoan. Melihat Mo. le, orang tua itu telah tertawa lagi. Bagus. Rupanya kau memang benar mau bertemu dengan diriku katanya dengan suara yang girang. Dan kau boleh menjadi saksiku. Mo. le telah menghampiri mendekat kepada lelaki tua itu. Dia juga telah merangkapkan kedua tangannya. Bo Ampoye Shimo dan bernama le datang mengunjuk hormat kepada Elo Oci Ampoye. Bolehkah Bo Ampoye mengetanwi Shimo dan nama besar dari Elo Oci Ampoye kata Mo. le dengan suara yang sabar. Orang tua itu telah tertawa lagi. Kau memang seorang anak muda yang sopan. Katanya. Setelah berkata begitu dia menghela nafas, kemudian dia baru meneruskan perkataannya dan karena kau memang tampaknya benar berjodoh padaku di hari ini, maka kau boleh menyaksikan suatu pertunjukan yang menarik hati beberapa saat lagi. Mulai menkawasi orang tua itu, dia tidak tahu pertunjukan apa yang akan diperlihatkan oleh si kakek yang katanya menarik hati itu. Melihat si anak muda Shimo ini hanya mengawasi dirinya, maka dengan sendirinya dia jadi tertawa. Kenapa kau bengong saja tanyalah laki tua itu dengan suara yang sabar, aku memang akan memberikan kau ijan untuk mengikuti jalannya pertempuran antara diriku dengan iblis nomor satu di dunia ini. Kau duduklah di bawah pohon itu dan setelah berkata begitu, orang tua itu menunjuk ke arah sebatang pohon yang berada di seberangnya. Mulai mengangguk saja. Dia di samping heran, juga jadi sangat tertarik sekali orang menyebutkan bahwa dia akan melawan seorang iblis nomor satu di dalam dunia ini. Mulai telah pergi ke pohon itu, dia mengejutkan tubuhnya, yang melesat dan bercokol kemudian di salah satu cabang pohon itu. Dengan menerpahkan dirinya di situ, maka mulai jadi bisa menyaksikan jalannya pertempuran yang dikatakan oleh lelaki tua itu tak lama lagi. Setelah mulai duduk di cabang pohon itu, lelaki tua tersebut tahu menoleh kepadanya. Oh ya, tadi kau menanyakan namaku, bukan tanya lelaki tua itu. Mulai mengaguk. Ya kalau memang Eloociampue tidak keheratan, bolehkah Boampue mengetahui si Loociampue yang harum dan nama Eloociampue yang besar tanda seru? Kata Moe. Si kakek tertawa. Aku si Paidan bernama Tunggalna. Biasanya orang di dalam dunia persilatan memberikan aku gelaran dengan sebutan Itsyanithim. Kata lelaki tua itu dengan suara yang agak nyaring. Itsyanithim itu berarti satu dewa dengan satu him, tetabuhan yang menyerupai kecapi. Baru saja Moe mau menanyakan sesuatu lagi, si orang tua itu telah mulai menggerakkan jari tangannya. Dia mulai mementil tali dari himnya itu, dia membawakan sebuah lagu yang menyayatkan hati. Lagu yang dibawakan oleh lelaki tua, yang mengaku bernama Paina adalah lagu yang menyedihkan sekali, nadanya yang kadang melengking tinggi sekali, seperti juga jeritan diri hati seorang yang yang merana. Tanda seru. Moe sendiri yang mendengar lagu yang dimainkan oleh lelaki tua itu, Paina, jadi ikut terharu. Molaf jadi mendengarkan terus alunan irama lagu itu. Sedang suara irama him itu mengalun dengan penuh ketenangan, tahu terdengar suara seruling yang telah menyelak di antara lengkingan suara him itu. Suara seruling itu seperti juga ingin menindih suara lagu dari him Paina, karena suara seruling itu merupakan sebuah lagu senang gembira, dan kadang lebih mirip kalau disebut lagu perang, yang bersemangat dan kadang terdengar begitu bersemangat. Moe jadi kaget sekali. Dia merasakan hatinya jadi tergoncang. Tak biasanya hati anak muda si Moe ini tergoncang begitu. Maka dari itu, cepat Moe menarik napas dalam, dia telah mengerahkan tenaga WEK-nya, maka perlahan goncangan hatinya ini dapat diredahkan. Segera juga dia menyadari bahwa Paina memainkan himnya itu bukan hanya sekedar memainkan tali him itu belaka karena dia telah mengerahkan tenaga WEK-nya yang disalurkan kepada jari jemari tangannya. Dan suara seruling yang terdengar melengking tinggi begitu juga bukan semelarangan suara seruling, itu pun mengandung tenaga WEK yang tinggi sekali. Dengan sendirinya, gabungan dari kedua suara itu, Kafau memang bukan Moe, atau seorang jago silat yang mempunyai WEK cukup sempurna, tentu telah semaput, pingsan atau juga akan binasa. Moe mendengar suara seruling itu dengar semakin keras. Suara him juga semakin lama dipetik oleh Paina semakin menyedihkan, melengking-lengking dengan irama yang benar-benar mengharukan. Moe sendiri biarpun telah mengerahkan tenaga WEK-nya, Poh tetap saja masih sering tergoncang hatinya. Moe mementang matanya lebar, dia mengawasi ke arah datangnya suara seruling karena dia mau melihat siapakah orangnya yang telah membawakan irama seruling yang mempunyai tenaga WEK begitu tinggi. Karena dia duduk di cabang pohon itu, maka dengan sendirinya dia bisa melihat di kejauhan seorang laki berpakaian sangat aneh sekali, tengah mendatangi dengan langkah yang perlahan. Orang itu tampaknya berjalan dengan langkah kaki satu, tetapi dia tiba dengan cepat. Hal ini menandakan betapa tingginya ginkeng, ilmu ntengi tubuh, dari orang tersebut. Tetapi begitu orang yang sedang meniup seruling itu telah datang dekat, dengan sendirinya Moe dapat melihat tegas muka orang itu. Begitu dia dapat melihat muka orang yang sedang meniup seruling, Moe jadi mengeluarkan seruan kaget, dia hampir saja tidak mau mempercayai pandangan matanya itu. Dilihatnya muka orang yang meniup seruling dengan lagu irama perang itu, mempunyai bentuk seperti tengkorak, apalagi kepala orang itu juga botak tak ada sehelai rambut pun, maka dengan sendirinya mukanya yang kurus kering dan matanya yang cekung, menyebabkan orang itu memang lebih mirip benar tengkorak hidup menyeramkan sekali wajah orang itu yang melangkah terus meniup seruling tak hentinya. 17. Moe jadi mementang matanya lebar-lebar, dia mengawasi terus ke arah orang bermuka tengkorak itu. Semakin lama orang itu jadi semakin dekat ke tempat Paina duduk, dia bergerak dengan cepat sekali, sebab hanya di dalam waktu sangat singkat begitu, dia telah bisa berada di hadapan Paini dengan masih meniup serulingnya terus. Paina rupanya tidak memperhatikan kehadiran orang bermuka tengkorak itu. Dia sedang mencurahkan seluruh perhatiannya pada permainan himnya, sehingga suara him yang membawakan lagu menyedihkan itu, me lengking menyayat hati. Rupanya orang bermuka tengkorak telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, terlihat dari kera dia meniup serulingnya itu yang mengeluarkan suara yang lengking-lengking tinggi sekali. Tahu, terdengar suara kering, yang nyaring sekali. Wajah lelaki tua Paina jadi berubah. Molle juga mendergar suara itu. Dilihat ya talih him dari Paina telah putus akibat pentilan dari Paina. Hal ini membuat Molle jadi herap. Kenapa Paina bisa kalah tenaga dalamnya oleh orang bermuka tengkorak itu? Kalau memang orang bermuka tengkorak itu bisa menindihkan lewekeng dari Paina maka berarti kepandayan dari orang bermuka tengkorak itu mempunyai lewekengnya yang tinggi sekali. Molle memperhatikan terus. Biarpun talih himnya itu telah putus satu, Paina masih terus mementir himnya. Orang bermuka tengkorak itu tampaknya gembira melihat talih him dari Paina yang telah putus itu, tampaknya dia telah meniup serulingnya itu dengan tambah bersemangat. Suara him dan seruling itu terdengar semakin keras dan bercampur baur. Semakin lama kedua orang itu jadi semakin mengerahkan tenaga dalamnya. Hal ini telah menyebabkan tenaga campuran itu membuat orang yang berkepandainya sangat cetek, bisa jatuh pingsan. Siapa saja yang berkepandainya tanggung tentu akan semaput mendengar suara seruling dan him yang mengandung tenaga lewekeng itu. Untung saja Molle mempunyai lewekeng yang cukup tinggi, sehingga dia tidak sampai mengalami suatu gengguan apa pada dirinya. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, dia tidak sampai kena dikuasai oleh suara seruling dan lengkingan pentilan him dari Paina. Hanya saja, biarpun begitu, Molle merasakan betapa batinnya masih saja tergocang dengan keras, biarpun dia telah mengerahkan tenaga lewekengnya. Hal ini membuat si anak muda Shimo mau tak mau jadi harus mengakui bapwa kepandain dan tenaga lewekeng dari Paina dan manusia tengkorak yang meniup seruling itu tinggi sekali. Molle mengawasi terus. Dilihatnya, biarpun suara dan pentilan him dan seruling itu masih terdengar bercampur baur, tetapi bagi telinga Molle yang tajam itu, dan lagi pula dia memang mempunyai tenaga lewekeng yang kuat sekali, maka dia mengetahui bahwa Paina telah terdesak oleh lewekeng. Dari manusia yang mempunyai muka seperti tengkorak itu, malah suara seruling itu terdengar semakin keras dan melengking membawakan lagu seperti lagu perang. Hal ini membuat wajah Paina jadi berubah-robah. Sebentar agak pucat, dan sebentar lagi jadi berubah agak merah. Juga tubuhnya agak gemetar. Disusu lagi oleh suara. Keringgek dan putus lagi satu tali dari himnya Paina. Hal ini selain membuat Molle jadi terkejut, juga membuat Paina jadi tambah gugup, sehingga dia jadi tambah terdesak. Sebetulnya kalau memang kita melihat care orang bertempur dengan hanya menggunakan tenaga lewekeng begitu tidak berat. Namun kalau memang diperhatikan, hal ini malah yang lebih membahayakan. Karena, kalau memang bertempur dengan menggunakan senjata tajam, biarpun kita terdesak hebat, toh kita masih bisa mencari jalan keluar dengan care mengelakkan setiap serangan lawan. Namun kalau memang bertempur masing menggunakan tenaga lewekengnya, dengan sendirinya, begitu kalah satu tingkat saja tenaga lewekengnya dari seng lawan, berarti jiwanya terancam bahaya kematian. Dengan sendirinya, dengan care begitu, kalau memang perjagaan dan perlawanan dari Paina berkurang, dengan sendirinya tidak akan terbinasakan. Sekali saja tenaga lewekengnya itu dapat terpukul dan dapat dikuasai oleh suara serulinya manusia tengkorak itu, berarti tidak akan binasa di tangan si masusia bermuka tengkorak itu. Mole juga jadi menguatirkan sekali jiwa si lelaki tua yang bernama Paina itu. Dia jadi mengawasi dengan penuh ketegangan. Tampak butir keringat telah membasai kening Paina. Juga jari tangannya yang mementil talihimnya itu agak gemetar. Biarpun tenaga lewekengnya masih belum dapat digempur oleh lewekeng si manusia tengkorak, toh tetap saja jiwa dari Paina terancam di setiap detik. Mole bersiap untuk nanti memberikan bantuannya kepada Pai. Nah, tetapi anak muda si Mo ini jadi ragu, karena dia juga memikirkan. Kedua orang ini sedang mengadu lewekeng, tahu dia menyelak. Untuk memisahkannya, tentu dirinya berat sekali harus melawan dua tenaga raksasa dari lewekeng kedua orang itu. Kalau memang nantinya dia tidak kuat untuk mengatasi kekuatan lewekeng kedua orang itu, maka berarti dirinya sendiri yang akan terbinasa. Itulah yang telah menyebabkan si anak muda si Mo jadi ragu. Tampaknya Paina jadi semakin terdesak hebat oleh desakan suara. Seruling yang mengandung tenaga lewekeng yang kuat itu. Lebih disusul oleh suara kering lagi, yang menandakan talihim dari Paina telah putus satu lagi. Hal ini menyebabkan talihim Paina yang telah putus semuanya berjumlah tiga. Sisa dari tiga talihim Paina seluruhnya tinggal empat helai lagi. Kalau memang sampai talihim itu putus lagi, berarti jiwa Paina juga akan terbinasa di tangan manusia bermuka tengkorak itu. Dengan keempat talihimnya itulah Paina telah bertahan. Sedangkan si manusia tengkorak yang lihat bahwa talihimnya Paina telah putus lagi, dia jadi tambah bersemangat. Setiap satu talihimnya Paina putus, berarti kemenangan untuk dirinya semakin banyak. Dia jadi mengempos semangatnya untuk melancarkan serangan wekengnya melalui suara serulingnya itu dengan suara yang lengking semakin tinggi dan bersemangat sekali, menindi suara menyayatkan lengkingan dan getaran dan talihim yang dipentil oleh Paina. Paina juga menyadari bahwa dirinya terdesak oehah manusia bermuka tengkorak itu. Wajahnya jadi sering berubah. Sebentar pucat dan sebentar lagi jadi berubah merah padam. Paina telah mengepos semangat dan tenaga wekengnya untuk melawan serangan dari suara serulingnya manusia bermuka tengkorak itu. Biarpun dia masih memberikan perlawana dengan hanya empat talihimnya itu, Poh tetap dia masih terus juga bertahan. Dia tidak mau menyerah kalah dengan suara serulingnya manusia bermuka tengkorak itu. Kalau memang dia mengalah, berarti dia akan menerima kebinasaannya. Kalah berarti binasa. Itulah hebat sekali. Maka dari itu, biarpun tampaknya dia telah tersengal napasnya, dan telah bermandikan keringat pada kening, dan tubuhnya, Poh tetap saja dia telah mementil talihim itu dengan mengerahkan sembilan bagian tenaga wekengnya, sehingga talihim itu menggeletar seperti jeritan di lembah sukma. Semakin lama Molly juga merasakan getaran yang masuk bergelombang menerjang di hatinya semakin keras, yang menyebabkan dia jadi berdebar keras sekali. Tetapi anak muda Simo ini telah mengerahkan seluruh wekengnya, sehingga dia tidak sampai kena terpengaruh oleh suara pentilan him dari paina dan suara seruling dari Orang bermuka tengkorak itu tahu, tak lama kemudian terdengar suara kering lagi. Ternyata satu tali dari him paina terputus lagi. Sekarang talihim yang dimainkan oleh paina hanya tinggal tiga. Kalau memang tali itu telah putus habis, maka berarti paina akan rubuh dan kena dikalahkan oleh suara seruling manusia bermuka tengkorak itu. Malah yang hebat, jiwa dari paina juga terancam bahaya kematian. Itulah sebabnya, mengapa dia masih bertahan terus. Tetapi disebabkan talihim itu hanya tinggal tiga, maka permainan dari him paina tersebut menghasilkan suaranya yang sumbang menggeletar tinggi dengan suara yang sukar untuk dirabah juga getaran terkadang jadi agak teritmedih oleh lengkingan suara seruling dari manusia bermuka tengkorak itu, karena manusia bermuka tengkorak tersebut telah membawakan lagu yang bernada gembira dan seperti juga lagu perang yang sangat bersemangat sekali melengking-lengking dengan alunan irama yang luar biasa sekali. Semakin lama lebih jelas kelihatan bahwa paina sangat terdesak. Keadaan paina jadi tambah gawat dengan terdengarnya lagi suara kering. Yang panjang, ternyata talihimnya telah putus lagi satu. Sekarang sisa talihimnya tinggal dua. Harapan untuk dapat bertahan diri terus sudah tipis. Dengan hanya menggunakan dua utas talihim itu, berarti dia tidak akan memperoleh kemenangan. Terapi paina juga tidak bisa berhenti. Dia masih terus juga mementil memberikan perlawanan dengan hanya mengandalkan dua utas talihim itu. Kalau memang dia berhenti, berarti dia akan binasa tak keruan. Tetapi kedua utas talihim itu sangat sempit penggunaannya. Menyebabkan paina benar telah terdesak oleh suara serulingnya manusia bermuka tengkorak tersebut. Suara seruling itu masih terus mengalun dengan keras dan melengking seperti lagu perang. Butir keringat telah membanjir penuh kening dan tubuh paina. Juga wajahnya pucat sekali, di samping turuhnya yang gemetar. Bunyi talihim dari paina juga sudah sangat sumbang sekali. Moli yang melihat hal ini benar jadi menguaktirkan sekali keselamatan dari lelaki tua paina itu. Tanpa disadar ini, Moli menyaksikan pertempuran itu dengan metel, terpentang lebar penuh ketegangan, dan butir keringat juga membasai tubuhnya. Saat yang menentukan sekali bagi diri paina pada saat itu. 0.00 Wajah Moli jadi berubah pucat tatkala dia mendengar suara keringk lagi, menandakan bahwa satu tali dari himnya paina telah putus pula. Begitu juga wajah paina, dia pucat pias. Tetapi dengan gigih, dia masih bertahan dengan satu utas tali him. Itu. Begitu tali yang satu ini putus lagi, berarti dia akan menemui. Kebiansa Anaya. Moli jadi tidak bisa berpikir lama, dia biar bagaimana harus membantu paina. Maka dari itu, tanpa memikirkan akan hebatnya akibat yang akan dihadapinya itu, dia telah melompat turun dari atas pohon di tempat mana tadi dia telah bercokol lama di situ. Si maunsia bermuka tengkorak itu masih meniup serulingnya, dia hanya melirik ketika melihat sesosok bayangan telah melompat turun. Dia tidak menghentikan suara serulingnya itu, karena dia sedang berada di ambang pintu kemenangan. Maka dari itu, Moli telah tak menemui halangan waktu dia melompat turun. Paina tidak menaruh perhatian kepada Moli itu, kehadiran si anak muda Simo ini tidak menarik perhatiannya, karena dia sedang gugup dan gelisah sekali mempertahankan dirinya dengan menggunakan seutas tali him yang tersisa itu. Kalau memang tali him yang hanya seutas ini putus lagi, habislah kesempatan Paina untuk hidup terus di permukaan dunia. Begitu turun dari atas pohon itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun, Moli telah menarik napasnya dalam dia mengerahkan tenaga wekangnya, tahu dia tertawa dengan suara yang keras. Suara tertawa Moli itu mula memang tidak membawa perubahan bagi suara seruling dan him itu, namun lama, suara tertawa dari Moli jadi menindihkan suara seruling dan kim itu, karena suara tertawa Moli yang bergelombang itu semakin lama jadi semakin keras dan bergelombang dengan teratur. Manusia bermuka tengkorak itu jadi terkejut sekali. Dia seperti tersengat kalah jengking. Dia melirik kepada Moli sambil mengerahkan tenaga wekangnya untuk meniup serulingnya itu guna melawan suara tertawa dari Moli. Sedangkan Paina jadi tertolong. Dengan adanya suara tertawa Moli itu, maka perlawanan suara serulingnya manusia bermuka tengkorak itu jadi terpecahkan. Dengan sendirinya suara seruling dari manusia bermuka tengkorak itu jadi tidak terlalu menekan diri Paina. Biar bagaimana dia jadi harus melawan suara tertawa Moli juga. Hal itu telah menyebabkan si manusia bermuka tengkorak jadi murka bukan main. Karena dia menganggap bahwa si bocah Moli telah merintangkan kemenangan yang sudah berada di depan matanya. Tetapi disebabkan perasaan murkanya itu, menyebabkan dia jadi melakukan kesalahan yang besar bagi dirinya. Hawa amarahnya itu telah menyebabkan suara serulingnya jadi bergelombang tidak menentu. Malah telah menyebabkan tenaga wekangnya buyar. Hal ini telah membawa suatu kerugian besar sekali bagi dirinya. Sedangkan Moli masih tertawa keras sekali dan suara tertawa itu ditujukan untuk manusia bermuka tengkorak itu, bukan untuk Paina. Paina perlahan jadi bisa berhenti memainkan talihimnya yang tinggal tunggal itu. Dengan begitu Paina jadi terlolos dari kematian. DLA juga menverti dan menyadari bahwa jiwanya telah tertolong oleh Moli. Moli melihat bahwa Paina telah berhenti memainkan talihimnya itu dan jiwa Paina telah terlolos dari bahaya kematian, maka dia bermaksud akan berhenti mengeluarkan suara tertawanya itu. Tetapi Moli jadi kaget sendirinya. Karena waktu dia mau berhenti tertawa, suara seruling dari manusia bermuka tengkorak itu semakin keras bergelombang, maka kalau memang Moli berhenti tertawa, sekarang malah dirinya yang akan terkena serangan dari suara seruling manusia bermuka tengkorak itu yang mengandung W.E. Kang yang sangat kuat sekali. Moli jadi serba salah. Akhirnya untuk menindihkan suara serulingnya manusia bermuka tengkorak itu, dia telah mengerahkan tenaga W.E. Kangnya dan tertawa sekerasnya. Si manusia bermuka tengkorak itu jadi terkejut sekali, hatinya terkesiap, karena seketika itu juga dia merasakan tenaga W.E. Kangnya jadi gempur, dan waaah, dia jadi memuntahkan darah merah yang segar sekali. Seketika itu juga suara serulingnya lenyap. Dan suara tertawa Moli juga lenyap, sebab anak muda S.H. Mo ini tidak mau mencelakai diri si manusia bermuka tengkorak itu. Kalau memang Moli maksud jelek terhadap diri manusia bermuka tengkorak itu, cukup dia tertawa terus dikala manusia bermuka tengkorak itu memuntahkan darah merah yang segar, tentu jiwanya akan terus terbang menuju istana Giam Loong. Setelah memuntahkan darah merah yang segar itu, manusia bermuka tengkorak tersebut telah cepat duduk bersilah. Dia telah mengedalikan jalannya pernapasannya, dia menyalurkan. Jalannya pernapasannya, agar tidak sampai terluka di dalam. Perlahan wajahnya yang pucat pias itu telah berubah merah kembali dengan cepat. Moli melihat, betapa kuatnya orang bermuka tengkorak ini. Mukanya yang menyerupai muka tengkorak itu sangat kurus sekali. Tetapi sekarang ternyata diakuat benar, biarpun tenaga W.E. Kangnya telah kena digempur, toh dengan cepat semangatnya telah pulih kembali. Malah hanya di dalam waktu yang sangat singkat, tahu manusia yang mempunyai muka seperti tengkorak hidup itu, telah melompat bangun. Mukanya yang cekung ke dalam itu telah mendelik dengan lebar ke arah Moli. Bocah kurang ajar bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Kau benar berani membokongku, heh. Moli cepat telah merangkapkan tangannya memberi hormat kepada orang bermuka tengkorak tersebut. Hak Seng tidak bermaksud jelek terhadap diri Elo Ociam Pue. Hak Seng hanya bermaksud akan memisahkan Elo Ociam Pue berdua dari bahaya kematian. Maka dari itu, Boam Pue telah memberanikan diri untuk menjadi orang penengah kata Moli. Mendengar perkataan Moli itu wajah manusia bermuka tengkorak itu jadi tambah bengis, rupanya dia gusar sekali. Kau benar berani mampus bentaknya dengan suara yang bengis itu. Berapa tinggi kau mempunyai kepandayan berani menjadi orang penengah dari kami bentak orang bermuka tengkorak itu dengan suara yang gemetar saking gusarnya dan juga dia melirik kepada Paina yang kala itu telah melompat berdiri. Moli tetap membawa sikap yang tenang. Dia juga telah merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Paina. Maafkanlah. Maafkanlah. Boam Pue tadi memang telah berani mencampuri urusan kedua Elo Ociam Pue Tanda Seru katanya dengan cepat. Paina mengulapkan tangannya. Jangan berkata begitu, aku berterima kasih kepadamu, karena kalau tidak tentu aku akan terbinasa di tangan iblis ini. Ini tanda seru dan Paina telah menunjuk kepada si manusia bermuka tengkorak. Moli juga menoleh memandang kepada manusia bermuka tengkorak itu, dilihatnya orang sedang mendelik kepadanya dengan sorot metu yang bengis sekali. Hal ini membuat Moli jadi tidak enak hati, karena dia tahu bahwa si iblis itu telah mendendam sekali kepada dirinya. Paina telah membalikan tuhuhnya. Dia memandang si iblis. Iblis yang sudah mau mampus tanda seru bentaknya dengan suara yang agak keras. Kau telah diberi ampun dan diberi kesempatan untuk hidup terus oleh si Yau Hiap ini, tetapi ternyata kau tidak tahu diri. Coba kalau tadi si Yau Hiap ini memang menginginkan jiwamu, bukankah sama saja dengan membalikan telapak tangannya sendiri? Wajah si iblis telah berubah begitu bengis, mengandung hawa pembunuhan. Juga dia memandang kepada Moli, diperhatikan keadaan pemuda. Itu, dilihatnya Moli baru berusia di antara 18 tahun. Pemuda ini juga mengenakan pakaian seorang sastrawan. Warna pakaian itu seluruhnya serba putih. Dengan kepandainya yang begitu tinggi, mengapa pada beberapa saat yang lalu si iblis tidak pernah mendengar namanya? Hal ini benar membuat si manusia bermuka tengkorak itu jadi heran berbareng bingung. Seharusnya dengan mempunyai kepandainya yang begitu tinggi, pemuda ini tentunya T.I.A. membuat nama yang tidak kecil di dalam dunia persilatan. Tetapi si iblis tidak pernah mendengarnya. Siapa namamu? Akhirnya si iblis membentak juga dengan suara yang bengis. Cepat Moli merangkapkan kedua tangannya. Boampuai Shimo dan bernama Tunggale menyahuti Moli. HMM mendengu si iblis, dia juga masih menatap si anak muda. Shimo itu beberapa saat lagi. Wajah dari si iblis masih saja bengis dan mengandung hawa pembunuhan. Siapa gurumu mentak si iblis dengan suara yang tetap dan keras. Moli merangkapkan kembali kedua tangannya. Boampuai mempunyai suatu kesulitan yang tidak bisa diceritakan, maka Boampuai minta maaf karena tidak bisa memberitahukan dulu nama guruku yang mulia kata anak muda Shimo tersebut. Si iblis mendengus, atau tahu dengan tertawa dingin menyeramkan sekali, dia telah mengejut tubuhnya mencelak menyambar kepada Moli. Juga dia telah membentak berbagus, kau tidak mau memberitahukan nama gurumu itu lebih bagus lagi, aku bisa membunuhmu tanpa takut nanti tidak enak hati pada diri seseorang. Tanda seru dan tangannya meluncur dengan cepat sekali merangsek pada Moli. Moli melihat bahwa tenaga serangan dari si iblis sangat kuat sekali. Dengan sendirinya, tenaga serangan itu juga mendatangkan angin serangan yang kuat sekali. Biar bagaimana, kedua tangan si iblis itu memang merupakan dua tangan maut. Serangan dari si iblis itu mengandung tenaga Wee Kang yang bisa mematikan kepada korban serangan. Karena selain mengandung tenaga, Wee Kang yang keras dan kuat sekali, juga kedua tangan si iblis itu memang benar liahai sekali. Dia telah mengincar jalan darah yang mematikan di tubuh Moli, yang terletak di bagian dua dim dari pojok dada kiri dari si anak muda. Moli melihat Kero menyerang dari si iblis, dan dia ya tertawa. Jangan menurunkan tangan jahat kepada Boan Wee, Eloo Chiam Puee. Tanda seru kata Mos Amlil menangkis. Duk tanganmu dapat menangkis tangan dari si iblis. Hebat bentrokan itu. Karena tubuh Moli dan si iblis jadi saling terpental jauh. Namun karena keduanya memang dua orang jago silat yang hebat, maka mereka rubuh di tanah dengan kaki terlebih dahulu menancap di tanah. 18. Pena yang menyaksikan dari samping, kagum sekali melihat kehebatan Moli. Jangankan pemuda berusia sebaya Moli, sedangkan jago silat seperti dirinya sendiri, Pena, belum tentu dia bisa menangkis serangan si iblis yang sedang kalap dan murka itu. Maka dari itu, bisa dibayangkan betapa dan tingginya kepandayan dari Moli. Sedangkan Moli dan si iblis bermuka tengkorak itu telah berdiri saling mengawasi. Malah bermuka tengkorak itu, tegah mengawasi dengan sorot metu yang bengis sekali, dia mendelik dengan sorot metu yang mengandung hawa pembunuhan. Moli sendiri jadi berpikir, Biar bagaimana dia harus menghadapi si iblis dengan tangan yang keras dulu untuk memberikan pelajaran kepada si iblis bahwa di luar dari dirinya itu masih ada orang yang lebih liahai lagi. Tanda seru. Maka dari itu, Moli tidak bermaksud untuk menyikir atau mengalah lagi. Dia mengambil keputusan untuk memberikan perlawanan yang keras kepada lawannya ini. Dengan sendirinya, dia juga jadi mengerahkan tenaga dalamnya untuk melakukan penangkisan atau perlawanan dari serangan si iblis. Iblis bermuka tengkorak itu tampak telah maju selangkah demi selangkah. Sikapnya mengancam sekali. Dia juga kelihatannya telah mengerahkan seluruh tenaga W.E. Kangnya, atau sedikit-dikitnya dia telah mengerahkan delapan atau sembilan bagian tenaga W.E. Kangnya untuk melancarkan serangannya terhadap diri Moli. Tetapi Moli tidak jari. Dia malah telah menantikan saat penyerangan dari si iblis. Tetapi iblis bermuka tengkorak itu masih belum juga membuka serangannya. Dia hanya jalan perlahan, selangkah-darm selangkah menghampiri Moli. Sehingga keadaan jadi tambah tegang saja. Moli melihat, setiap tanah yang bekas dipijak oleh kaki dari si iblis bermuka tengkorak itu, tentu akan berbekas telapak kakinya. Tanah itu amblas seperti mencetak kaki dari si iblis. Hal itu menandakan, betapa hebatnya tenaga W.E. Kang yang dikerahkan untuk dipakai menyerang Moli. Tetapi Moli tetap tidak menjadi keder. Dia tetap berdiri tegak di tempatnya, angin yang bertiup mempermainkan ujung bajunya yang serba putih itu, menyebabkan Moli jadi lebih gagah sekali. Panah yang berdiri di tepian jadi menguaktirkan sekali keselamatan Moli. Air sungai yang mengalir dengan suara gemerciknya itu telah menambah ketegangan dari suasana pada saat itu. Si iblis telah maju terus menghampiri Moli lebih dekat lagi. Metu si iblis memancarkan cahayanya yang kehijau-hijauan. Mengerikan sekali. Juga napasnya tampak agak memburu keras, karena mungkin disebabkan dia telah mengerahkan tenaga terlampau besar. Moli telah bersiap akan menerima segala serangan dari si iblis. Setelah menatap Moli sesaat lamanya, dan setelah melangkah maju dua langkah lagi, maka si iblis telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, tubuhnya telah melambung tinggi, dia menyerang Moli dengan menggunakan kedua tangannya, dan tangan siapa telah tersalur tenaga W.E. Kang yang kuat sekali. Moli juga melihat, betapa kuatnya tenaga serangan dari si iblis. Pena pun melihat tenaga serangan dari iblis itu bisa menghantam rubuh dua batang pohon yang besar. Maka dari itu, dia jadi menguatirkan sekali akan keselamatan diri Moli, karena anak muda Shimo itu bertempur dengan si iblis hanyalah disebabkan dia mau menolong dirinya. Sedangkan Moli telah mengerahkan tenaga W.E. Kangnya pada kedua lengannya dan dia mengerahkan serta menyalurkan kepada kedua lengannya. Waktu serangan sampai, anak muda Shimo ini tidak mengelakannya. Dia menantikan tibanya serangan. Dan di kalah serangan dari si iblis itu hampir sampai, hampir mengenai sasarannya, dengan cepat Moli menggerakkan tangannya itu, dia seperti juga menangkis, tetapi bukan menangkis. Melainkan Moli telah melancarkan serangan pula kepada si iblis. Moli telah menekuk sedikit kaki kirinya, kemudian dia juga telah menekuk tangan kirinya ke dalam, tangan kanannya mendorong, yang disusul lagi dengan suara bentakannya, kedudukan turuhnya tahu telah berubah, dia telah menghantam pula dengan tangan kiri. Tadi waktu tangan kiri Moli itu mendorong ke depan, si iblis telah terkejut, karena dia merasakan suatu tenaga dorongan yang kuat sekali, yang mendorong dirinya dengan kekuatan yang tiada taranya. Di saat dia sedang terkejut begitu, dikala dia belum sempat untuk menarik pulang tangannya dan serangan, maka Moli telah menyusuli lagi dengan serangan tangan kirinya. Hati si iblis jadi menelos. Karena dia merasakan dadanya seperti juga dikempelang oleh alu besi. Sakit sekali, dia sampai mengeluarkan suara ngeek yang keras sekali, kemudian disusul oleh ambrutnya sang tubuh. Pena melihat hal itu juga jadi terkejut sekali. Dia seperti tidak mempercayai pandangan matanya sendiri. Karena biasanya si iblis sangat kosen dan liahai sekali. Selain kepandaya ilmu silatnya yang tinggi, juga tenaga wekangnya sangat kuat sekali. Maka dari itu, mengherankan sekali, sekarang di depan si anak muda Simo itu, tampaknya dia seperti tidak berdaya. Dengan sendirinya Pena jadi kagum sekali kepada Moli, yang tak diduga tadinya oleh Pena bahwa Moli mempunyai ilmu silat dan wekeng yang begitu tinggi. Maka dari itu, perlahan dan berangsur perasaan khawatirnya akan keselamatan jiwa dari anak muda Simo ini telah berkurang. Sedangkan si iblis bermuka seperti tengkorak itu telah melompat berdiri lagi. Dia mengeluarkan seruan murka, dengan cepat tangannya juga telah bergerak pula. Dia bermaksud menyerang pula kepada Moli. Memang hebat iblis bermuka seperti tengkorak karena dengan cepat dia telah melancarkan beberapa kali serangan yang secara berangkai kepada Moli. Moli juga kagum melihat kekuatan dari si iblis yang telah dapat bergerak dengan cepat begitu. Lagi pula, biarpun telah terluka. Memuntahkan darah segar, dan telah dapat dihajar dadanya, poh tetap saja dia dapat bergerak. Tetapi Moli tidak bisa berpikir lama karena dengan cepat telah datang serangan dari si iblis bermuka seperti tengkorak itu. Maka dari itu, dengan cepat Moli telah bergerak. Dia telah melangkah satu langkah ke samping kiri, kemudian dengan sedikit membungkukan kepalanya, punggungnya, dia telah membiarkan serangan lewat di sisi tubuhnya, kemudian di kalah tangan orang sedang lewat begitu, dia telah mengulurkan tangannya, dengan cepat dia telah mencengkeram pergelangan si iblis. Si iblis melihat apa yang akan dilakukan oleh si anak muda Shimo. Itu. Dia jadi kaget sekali, malah hati si manusia bermuka seperti tengkorak itu jadi menjelos, karena kalau memang tangannya itu sampai kena dicengkeram oleh Moli berarti dia akan mengalami kecelakaan.